Beneran yang sakit kepala Rosemary kok kok masih ada tuh Ketesin kok Diubun-ubun Bukan ditelen aja Boleh aja Tapi kalau mules jangan salahin saya Oke teman-teman Welcome di acara kita Public lecture Di hari minggu sore ini Yang agak-agak panas Karena ini awal Maret ya Awal Maret lagi 20-an Maret ya 20-an Maret Artinya ini awal matahari Memasuki Zodiac Aries Awal matahari memasuki Zodiac Aries Artinya matahari sedang berada di titik tertinggi di atas kepala kita Apalagi kalau kita dikatulistiwa Jadi matahari itu benar-benar dekat dengan kita Nah pada saat matahari itu benar-benar dekat dengan kita Wajar kalau kita merasakan agak-agak panas Lebih panas daripada biasanya Nah hopefully seminggu depan Minggu depan dan minggu ke depan lagi sudah mulai tidak terlalu panas Nah oke tapi kita tetap semangat Hari ini kita bergabung lagi di sebuah acara public lecture Yang kesekian kalinya Nah public lecture ini adalah teman-teman Sebuah acara yang diselenggarakan H.D.Tix Academy Akademi H.D.Tix ini Banyak menyelenggarakan kelas-kelas Astrologi, Human Design, Pakce, Cue, dan sebagainya Apapun yang berhubungan dengan Divination, Astrologi, Esoteric Ada Akademi Tarot juga kita Tapi tentu saja semua kelas public lecture ini Bertujuan untuk memperkenalkan masing-masing ilmunya Bukan untuk mendalami Tentu saja ya Kalau untuk mendalami kita ada kelas akademinya tentunya Belajar secara serius 3-6 bulan Di sini hampir semua peserta juga yang hadir di sini Ini ada kakak-kakak kelas anda semua Kakak kelas dan nanti kelas Yang sudah bergabung di salah satu, salah dua, atau salah tiga Akademinya Astrologi, Human Design, Pakce, dan sebagainya Ada juga Tarot, dan sebagainya Di acara-acara seperti siang dan sore hari ini Ini kita memperkenalkan apa itu ilmu masing-masing ini Apa itu bidang ilmu masing-masing ini Jadi kalau teman-teman pernah dengar Human Design Pernah dengar Pakce Teman-teman pernah dengar Astrologi Tapi bingung mungkin ya Atau penasaran mungkin ya Kok ini ilmu apaan sih gitu loh Apa bedanya dengan ini, apa bedanya dengan itu Nah inilah kelas-kelas seperti inilah yang cocok bagi teman-teman Untuk mendapat gambaran lebih jelas Lebih lengkap sebenarnya ilmu ini apa Dan nanti teman-teman bisa mengambil keputusan Pada saat memang benar-benar cocok Dan ada keinginan, ada jodoh teman-teman Untuk mempelajari ini dengan lebih komplit Nah silahkan baru bergabung dengan kelas akademi Which is 3 bulan atau sampai 6 bulan ya Jadi tidak mungkin bagus juga ya Teman-teman gak mungkin bergabung di kelas akademi Dengan beli kucing dalam karung gitu ya Belum tahu akademi ini seperti apa Belum tahu ilmunya seperti apa Tiba-tiba langsung join ke sebuah kelas akademi 3 bulan sampai 6 bulan Belajar setiap minggu berturut-turut ya Bahkan sebenarnya lebih ya Bukan hanya 3 sampai 6 bulan Itu biasanya akan molor waktunya dengan kelas-kelas tambahan ya Jadi acara seperti hari ini Kita mempelajari basic-basicnya Dan gambaran lebih menyeluruh ya Sehingga kita nanti bisa mengambil keputusan Apakah kita cocok dengan ilmu ini Dan akan mempelajarinya lebih lanjut atau tidak Apakah ilmu ini akan berguna untukku Oh enggak Hari ini agak beda dikit temanya dengan yang seperti biasa Jadi hari ini kita temanya adalah astrologi Astrologi China itu adalah Yang lebih banyak orang itu adalah Pak Ce Halo Kok hilang? Putus tadi kok Putus kok Mike? Kok bisa putus? Sampai mana tadi ya? Banyak teman-teman mungkin mendengar bahwa Kalau kita ngomong astrologi China itu Automatically akan tersebut adalah Pak Ce Which is bagiku, ini pendapat pribadiku Pak Ce itu bukan sebuah astrologi Karena tidak langsung berkaitan dengan posisi bintang-bintang Astrologi, astrologi itu pasti Astro ya pasti bintang ya Jadi seperti kita Bawa dulu ke aslinya kata-kata astrologi ya Seperti astrologi western atau Vedic astrologi Ya ada bintangnya Ada bintangnya, ada zodiacnya Ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer dan sebagainya Ada Libra, Virgo dan sebagainya Ada planet-planetnya teman-teman Ada Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter dan sebagainya Itu yang kita sebut astrologi Dan pada saat cat astrologi kita melihat cat astrologi Itu benar-benar ada benda langitnya Ada di posisinya dimana Ada derajatnya Benar ya? Baru kita interpret Kita interpretasi dari cat astrologi itu Ini apa artinya? Nah gitu ya Kalau posisinya ini ada di sini Ada Mars di Taurus itu artinya apa? Ada Sun di Gemini artinya apa ya? Ada apa lagi ya? Misalnya ada Jupiter di Pisces itu artinya apa? Misalnya Nah itu yang di interpretasi dan itu yang kita sebut astrologi Benda langitnya ada Di langit itu ada beneran dan ada derajatnya di posisi berapa? Itu dihitung semua ya Nah itu yang kita anggap astrologi Kita sebutnya astrologi karena benar-benar ada bintangnya Ada benda langit Which is di Pak Cil tidak ada Nah yang sebenarnya astrologi dari Cina itu bukan Pak Cil sebenarnya Tapi cewek Cewek Toso ini Atau yang sering disebut dengan Per-per-star astrologi ya Astrologi bintang ungu Sebenarnya gak ada ungu-ungunya sih bintangnya Itu cuma istilah aja ya Teman-teman Pepesta astrologi ini Ini yang benar-benar ada Benda langitnya Ada bintangnya Which is itu konstelasi sebenarnya ya Konstelasi dari bintang-bintang Ada tujuh bintang utara Dan ada bintang-bintang di Rasis Sagittarius sebenarnya ya Nah itu yang mendasari dari ilmu cewek Toso ini 14 bintang utama itu dibentuk dari 14 gabungan bintang-bintang yang ada di Rasis Bintang Utara dan Rasis Bintang Selatan Rasis Bintang Selatan itu which is di Sagittarius Dan Rasis Bintang Utara itu adalah Biduk-biduk besar ya Biduk besar plus satu di biduk kecil ya Itu bintang polarisnya Itu yang mendasari Jadi ada bintangnya teman-teman Teman-teman pakai teleskop pun Pasti ada bintangnya Ada-ada barangnya yang bisa dilihat di langit Dan itulah yang makanya aku menyebut bahwa Namanya astrologi Cina itu pasti cewek Toso Pace Lebih Ini pendapatku ya teman-teman Adalah bukan tidak tepat kalau dikatakan sebagai astrologi Tapi lebih tepat dikatakan sebagai numerologi Numerologi advance Which is numerologi advance Advanced numerologi Karena apa? Memang dari perhitungan Wu Xing 5 unsur 5 unsur dikali yin yang Kalian 2 jadi 10 Which is itu nanti menjelma lagi menjadi 12 Cabang bumi Nah dan itu pun di Matchingkan lagi Langit dan bumi menjadi 60 pilar Ya 60 pilar Nah dari 60 pilar inilah Kombinasinya Ini yang dikutak-katik Ya menjadi Tahun Bulan Nanti dihitung pilar tahunnya Masuk pilar nomor berapa Pilar di bulannya Bulan kelahiran masuk di pilar nomor berapa Dari 1 sampai 60 itu Ya Dan Begitu juga day dan jam Ya Hournya Ya Jadi itu semua dari 60 pilar itu Ya teman-teman ya Which is Tidak jauh beda dari numerologi Numerologi yang aslinya seperti Kaldean dan Pitagorean itu adalah Memakai angka 1 sampai 9 Ya Nah Ini Memakai 1 sampai 60 Hasil kombinasi pilar-pilar seperti itu Which is seperti itu ya Itu Pendapat pribadiku Oke Jadi Nah Sekarang kalau teman-teman penasaran Apa sih sebenarnya Astrologi Chinese itu Ya Nah bagi teman-teman yang mungkin Siha sempat denger-denger Aceh Wetoso Dan ini aku sengaja juga mengundang semua teman-teman dari Kelas Akademi Pace ya Baik yang Baru join Angkatan baru maupun angkatan lama Kakak-kakak kelas untuk join Untuk menikmati bersama-sama Suguhan spesial Di sore hari ini Dari Miss Karaniken Tentang Astrologi Ancient Chinese Perpersa Astrologi Ya Atau Cewetoso Nah Mari Dengan sebuah tepukan yang luar biasa Kita sambut Pembicara kita Miss Karaniken Dengan Cewetoso Mengintip Masa depan Anda Oke Thank you for my Kita share screen dulu Ini saya bikin Ada tambahan Dibandingkan yang dulu pernah saya bawa ini ya kok Artinya setiap dua minggu Sekarang Iken Kita harus todong Untuk membawakan Nanti setiap dua minggu Akan ada tambahan-tambahan Oke ya Tuju ya teman-teman ya Saya stres Saya entah Oke Kita mulai aja Sore semua teman-teman Thank you Sudah gabung Hari ini Saya mau sharing Tentang Cewetoso ya Ini menarik Karena Ternyata semua Definition tool itu Related ya Satu sama lain Jadi buat saya tuh Akhirnya Kayak jadi punya Mainan baru Buat menggali-gali Berhubungan si WFH Jadi Waktu-waktu kan Gak terlalu sering keluar Kita semua bisa Kutak-katik Hadetik Dan belajar Ini ketemunya dimana Ini ketemunya dimana Semoga ini juga Bisa jadi salah satu Tools yang Bisa bantu teman-teman Untuk menggali lebih lagi Dari sisi lain Untuk diri sendiri Maupun orang-orang Di sekitar kita Ya Hari ini Kita belajar itu Maksudnya hari ini Kita Mempelajari Gimana nih Kalau dari sisi Cewetoso Untuk Kita bisa Menghindari Obstacles Atau hal-hal yang Lebih challenging Dalam hidup kita Sehingga Kedepannya Kita merasa Wah ini Saya kira-kira Saya tahu nih Challengnya apa Obstaclesnya apa Saya bisa ada Prediksi ke arah sana Kita bisa lebih Mengantisipasi Ya Oke Jadi Kalau di jaman dulu Ini kembali kepada Cerita sejarah Dan juga Segala macam cerita Di balik Cewet ini Memang awalnya Chinese Metafisik itu Dia Terbagi menjadi Lima ya Lima bagian Kita bisa lihat Nanti baca Ada lima Ada mountain Medical Definition Ada destiny Fisiognomi Jadi Mereka membagi-bagi Jadi lima ini Awalnya Tapi Ada beberapa Master Yang ternyata Punya cara sendiri Untuk membagi-bagi Hal ini Dan saya itu ya Sasa aja ya Sama aja Kemudian Hari ini kan Kita belajar Tentang Cewetoso Ini disebut juga Memang Emperor Star Karena Di dalam Tradisi Kerajaan Cina Itu Zaman dulu Emperor itu Atau Raja Atau Kaisar Itu adalah Pusat kehidupan Dari seluruh Rakyatnya Dan seluruh Alam sekitarnya Jadi ya That's why Kenapa Cewetoso itu Disebut Emperor Star Nah Emperor Star ini Ternyata Mengacu kepada Satu bintang Yang Menurut pengapatan mereka itu Itu adalah Bintang paling terang Dan juga Tidak bergerak Sebenarnya bukan Karena tidak bergerak Tapi karena Polaris ini Posisinya memang Dekat dengan kutub Jadi yang lain Seakan-akan bergerak Padahal kan Bumi yang bergerak Dia melihat ini Itu diem Dan memang Ini salah satu Bintang yang memang Jadi ketunjuk orang Kalau orang tersesat Atau dalam perjalanan Mereka akan mencari Bintang paling terang ini Ya Ini dia Polaris ya Oke Dalam cerita legendanya Jadi ini dimulai Dari cerita si Kaisar Suang Ini udah ribuan tahun Yang lalu Yang dia pergi Jalan-jalan Mau berburu Terus habis itu Dia istirahat Dia dapet satu gua Yang ternyata itu adalah Tempat Ya Seperti kuil lah ya Yang di dalamnya ada Patung Dewi Nuwo Dan ternyata Dia sangat mengagumi Kecantikan Dewi Nuwo ini Sampai kayaknya Dia bilang Wah ini saya harus cari nih Siapa ini Nuwo ini Kan kalau udah ada patungnya Pasti harusnya ada 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 orangnya gitu Atau orang yang seperti ini Gitu kan Dan Dan dia tuh kayaknya Memandang patung itu Gimana gitu ya Jadi ternyata Dewi Nuwo nya ini Dia di tersinggung gitu loh Karena merasa kayak Wah ini kenapa Kaisar kurang hajar amat Ketegu kan Gak sopan nih Nah kemudian Dewi Nuwo ini Akhirnya Karena marah Dia memerintahkan Satu siluman rubah lah ya Si Tanji ini Untuk Membantu dia Menghancurkan Kaisar Jadi dia bilang Wah pokoknya Kalau kamu bisa bantuin Bisa iniin Nanti kamu levelnya naik deh Naik kelas gitu ya Di kayangan Saya kasih kamu Posisi deh Gitu kan Ya rubahnya Pasti mau dong Jadi dia Dengan segala cara Dia ngerayu nih Si Kaisar Biar terlena sama dia Biar tunduk Segala macem Sehingga Kerajaan menjadi Chaos ya Jadi Kacau Dan emperor ini Mengalami kejatuhan Nah sebenarnya Kalau Dari Cerita lain juga Sebenarnya Ada juga Yang mengatakan Bahwa Ilmu ini Ditemukan oleh Seorang Grandmaster Yang menjadi Salah satu Anggota dari Immortal Stang Dinasti Jadi ini Sebenarnya Ceritanya Tidak terlalu Bisa kita Apa ya Kita Tidak ada Bukti-bukti yang jelas Karena Ada beberapa Pihak yang Mengklaim Oh nih Orang nih Yang menemukan Ternyata Pihak lain ada juga Jadi tapi Kurang lebih Memang Ini semua Juga salah satunya Dari pengamatan Langit Dari pengamatan Sekitar Mereka Menemukan ini Dan Berhubung ini juga Menemukan orang Sakti Saya rasa juga Salah satunya Dari channel ini Nah Kemudian Sebenarnya Di dalam Metafisik Cina ini Chinese Metafisik Dasarnya Semua sama Yaitu Five element Atau kita bilang Wuxing Kemarin Saya menemukan Satu teman Orang Kayaknya orang Amerika Kalau tidak salah Dia itu Mempelajari Tentang Five element Dan itu Sudah puluhan tahun Tapi Wuxing ini Dia tidak Konekkan Ke pace Maupun Ke Cue Jadi Itu Saya masih penasaran Dia koneknya Gimana ya Dalam kehidupan Sehari-hari Karena dia juga Tidak terlalu Detail Dalam Astrologi Tapi Dia mengerti Astrologi Barat Nah ini Menarik Ternyata Dan emang Ternyata Five element Ini Untuk dunia Barat Itu Sekarang Akhir-akhir Ini sangat Menarik Buat mereka Nah Di dalam Di dalam Cewek ini Nah Chinese Metaphysic Ini Chinese planet Ini Diibaratkan Seperti Lima planet Ini Diibaratkan Seperti Planet Eh Sorry Lima elemen Ini Diibaratkan Seperti Lima planet Ini Ya Energinya Yang fire Itu Seperti Mars Wood Itu Seperti Jupiter Metal Ini Seperti Venus Water Ini Seperti Mercury Dan Earth Planet Itu Seperti Saturn Tapi Sebenarnya Enggak Benar-benar Ada Si planet Ininya Oke Pertama Yang paling Membedakan Antara Tropical Atau Western Astrologi Dengan Chinese Astrologi Ataupun Sidereal Dan sebagainya Itu Yang pertama Dalam Metode Metode Yang dipakai Di dalam Cewek itu Adalah Berdasarkan Lunar Kalender Makanya Kalau kita Klik Di HDT X Itu Kita Masukkan Tanggalan Kita Yang Biasa Itu Dia Akan Berubah Tanggalnya Masuk Kedalam Tanggalan Lunar Ya Karena Ya Ini Karena Dia Memakai Sistem Moonnya Ini Sebagai Orbit Yang Mengelilingi Si Bumi Oke Di Dalam Pembacaan Cewet Toso Ini Sendiri Sebenarnya Mereka Mengenal Dua Masyab Yang Berbeda Ya Dua Dua Aliran Yang Berbeda Yang Pertama Yang San He Yang Ada Triangle Harmony Yang Kedua Adalah Flimestar Yang Hari Ini Kita Pelajari Itu Adalah Yang San He Di Di Dalam Cewek Ini Sebenarnya Kalau Kita Mau Koneksikan Kedalam Western Astrologi Mereka Juga Mengenal Yang Namanya Felicia 12 Area Kehidupan Yang Pertama Itu Adalah Self Atau Destiny Atau Ming Mereka Sebut Yang Kedua Adalah Siblings Yang Ketiga Adalah Spose Yang Keempat Children Yang Kelima Wealth Yang Keenem Health Atau Illness Yang Ketujuh Adalah Travel Yang Kedelapan Tentang Friends Yang Kesemilan Tentang Career Yang Kesepuluh Property Kemudian Tentang Karma Atau Happiness Dan Yang Kedua Belas Ada Parents Ditambah Ada Satu Palace Ini Body Atau Scene Ini Body Palace Ini Akan Overlapping Di Atas Di Antara Palace Palace Ini Tapi Tidak Semua Body Ini Bisa Masuk Jadi Body Ini Hanya Ada Di Palace Seperti Yang Beda Dua Jadi Self Post Wealth Travel Career Happiness Sebenarnya Kalau Kita Mau Kaitkan Ini Dengan Energi Yang Ditimbulkan Atau Sifat-sifatnya Kita Bisa Membagi Bintang-bintang Di Dalam Cewek Ini Menjadi Empat Bagian Yang Pertama Adalah Yang Ruler Atau Bintang-bintang Yang Otoritatif Itu adalah Pertama Bintang Cewek Bintang Tianfu Kemudian Wuku Tianxiang Kemudian Yang Sifatnya Fighter Atau High Determinate Itu Yang Pertama Cisa Kemudian Pojun Lianzen Tanlang Kemudian Ada Yang Sifatnya Supporter Atau Good Advisor Atau Companion Ini Adalah Tayang Terus Jumen Tianji Lalu Yang Terakhir Yang Sifatnya Flexible Atau Adapter Itu Ada Tayin Tian Tong Dan Tianyang Oke Di dalam Bintang Bintang Cewek Ini Sebenarnya Cewek Itu Yang Paling Repot Itu Makanya Mungkin Tidak Terlalu Populer Juga Ya Pertama Bintang Itu Sangat Banyak Ya Nah Dan Berdasarkan Sejarah Sebenarnya Saya Cerita Sedikit Ya Tadi Mungkin Sedikit Kelewat Bahwa Kebanyakan Itu kan Kebudayaan Puno Di Dunia Itu Memang Mengembangkan Dunia Astrologi Ya Dari Studi Astronominya Sehingga Mereka Sadar Banget Bahwa Pergerakan Benda Planet Mempengaruhi Sifat Atau Nasib Manusia Tapi Dalam Cerita Astrologi Chinese Ini Memang Tidak Bisa Berkembang Seperti Di Dunia Barat Mungkin Karena Waktu Dulu Sempat Sangat Dilarang Ini Untuk Dipelajari Atau Keluar Dari Area Istana Karena Mereka Sangat Akut Ini Bisa Menyebabkan Atau Memberikan Ide Untuk Terjadinya Sebuah Pemberontakan Nah Yang Paling Berkembang Makanya Memang Juga Banyak Dikenal Sama Dunia Orang Barat Itu Adalah Wusing Teori Tidak 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 Barat Dan Itu Ada Juga Makanya Kita Terus Kemudian Juga Kenal Sebenarnya Kan Chinese Metafisik Cukup Banyak Bukan Cuma Musing Tapi Ada Pace Atau Basi Terus Ada Kita Sekarang Kita Tau Juga Ada Cue Cuman Memang Overall Semuanya Ini Perkembangannya Memang Tidak Terlalu Tidak Terlalu Bisa Berkembang Seperti Dunia Barat Karena Mungkin Karena Kulture Juga Kurang Keterbukaan Dan Juga Makanya Cue Ini Kalau Tidak Salah Mulai Bisa Keluar Untuk Dipelajari Orang Juga Kurang Populer Yang Lain Lebih Dulu Populer Di Dalam Cue Ini Sendiri Stars Banyak Banyak Sebenarnya Bisa Puluhan Bahkan Ada Hampir 100 Jadi Banyak Minor Minor Stars Yang Pertama Itu Yang Major Stars Yang Kita Belajari Hari Ini Itu Ada 14 Kemudian Ada 8 Lucky Stars Terus Kemudian Ada 6 Negative Stars Kemudian Ada Auxiliary Stars Bintang Perubahan Terus Kemudian Sangat Banyak Minor Stars Jadi Biasanya Itu Untuk Pembacaan Yang Sangat Detail Dan Kalau Awal Kita Hanya Akan Belajar Tentang Yang Mainnya Aja Untuk Kita Bisa Melihat Secara Secintas Cepat Bahwa Oh Ini Saya Bagaimana Karir Saya Bagaimana Dalam Keluarga Bagaimana Dalam Limpungan Bagaimana Terhadap Anak Ya Hal-hal Yang Basic Dulu Nah Sekarang Kita Ngomong Tentang Palace Jadi Yang Pertama Kita Ngomong Tentang Self Atau Destiny Palace Destiny Palace Ini Yang Kita Ini Akan Menggambarkan Basic Personality Kita Siapa Anda Karakter Anda Bagaimana Penampilan Atau Appearance Anda Itu Dilihat Seperti Apa Dari Orang-orang Di Sekitar Kemudian Yang Kedua Adalah Tentang Parents Atau Elder Palace Nah Ini Sebenarnya Menggambarkan Relasi Anda Dengan Orang tua Orang Yang Lebih Tua Atau Senior Atau Seperti Mentor Atau Guru Anda Atau Mungkin Boss Ya kan Kalau Anda Seorang Business Owner Terus Habis Itu Apa Klien Anda Karena Biasanya Kita Memperlakukan Klien Juga Seperti Orang yang Dituakan Kita Hormati Dan Kalau Di dalam Government Official Itu Ya Pokoknya Semua Yang Kita Ketemu Dalam Perjalanan Hidup Kita Dan Itu Kita Menempatkan Mereka Di atas Diri Kita Menghormati Mereka Menghargai Mereka Kemudian Happiness Atau Karma Palace Ini Tentang Emosi Anda Tentang Bagaimana Anda Mempunyai Kemampuan Untuk Bisa Mengapresiasikan Apa yang Anda Miliki Secara Spiritual Atau Atau Non Fisik Atau Juga Tentang Masalah Kemakmuran Property Atau Business Palace Nah Ini Bercerita Tentang Rumah Bagaimana Kondisi Kehidupannya Terus Juga Mungkin Ada Istilahnya Inheritance Juga Pokoknya Semua Berhubungan Dengan Rumah Nanti Kita Akan Lihat Yang Lebih Jelas Kemudian Karir Nah Ini Juga Kita Bisa Melihat Dalam Karir Palace Ini Kira-kira Tipe Karir Seperti Apa Yang Akan Membuat Anda Menjadi Lebih Sukses Terus Bagaimana Juga Lingkungan Pekerjaan Anda Terutama Kalau Anda Adalah Seorang Karyawan Apa Yang Akan Anda Hadapi Di Dalam Lingkungan Pekerjaan Anda Atau Company Tempat Anda Bekerja Kemudian Friends Atau Stark Palace Ini Bercerita Tentang Orang-orang Yang Mendukung Anda Entah Pegawai Anda Atau Misalnya Karyawan Anda Bawahan Anda Atau Orang Kepercayaan Anda Yang Bagaimana Relasi Anda Dengan Mereka Kemudian Bicara Tentang Travel Palace Ini Adalah Cerita Tentang Sukses Journey Anda Jadi Jadi Perjalanan Anda Bagaimana Pada Saat Anda Lagi Traveling Itu Apa Yang Kira-kira Terjadi Dalam Peristiwa Itu Dalam Area Travel Ini Pada Saat Anda Melakukan Perjalanan Atau Bagaimana Apakah Anda Juga Cocok Nggak Kerja Jauh Dari Tempat Kelahiran Atau Memang Harus Ada Di Tempat Kelahiran Kita Bisa Lihat Dari Travel Palace Bintang Bintang Apa Kemudian Wealth Sebenarnya Wealth Ini Juga Nanti Akan Terkoneksi Dengan Karir Dan Destiny Makanya Disebut Juga Three Combination Relationship Karena Ini Akan Saling Berhubungan Antara Wealth Karir Dan Destiny Palace Ini Bercerita Tentang Uang Anda Bagaimana Cash Plownya Bagaimana Anda Menemukan Kehidupan Bisnis Atau Kemakmuran Anda Terus Investasinya Strateginya Seperti Apa Kemudian Ini Ada Yang Namanya Children Atau Minor Palace Ini Adalah Tentang Orang-orang Yang Dekat Dengan Anda Anak-anak Atau Mungkin Murid Anda Atau Bahkan Juga Orang-orang Yang Anda Percaya Pokoknya Yang Anda Merasa Mereka Adalah Bagian Dari Tanggung Jawab Anda Bahkan Ini Termasuk Including Family Pet Jadi Peliharaan Mungkin Punya Peliharaan Dogi Atau Yang Lain Kemudian Spose Pastinya Ini Bicara Tentang Spose Anda Bagaimana Untuk Orang Yang Anda Sharing Life Berbagi Kehidupan Kemudian Sibling Atau Peer Peliharaan Bercerita Tentang Sibling Anda Saudara-saudara Kandung Dan Bisa Bisnis Partner Anda Teman Baik Atau Kolega Sekitar Itulah Kemudian Ini Body Palace Yang tadi Saya Sempat Singgung Dia akan Ada Di antara Palace Palace Ini Jadi Di Overlamping Area Ini Ada Bercerita Adalah Tentang Bagian Mana Yang Akan Menjadi Fokus Kehidupan Anda Dan Ini Biasanya Akan Sangat Anda Rasakan Pada Saat Usia Di Atas 30an Tahun Oke Sekarang Kita Bicara Tentang Apa Saja 14 Major Stars Ini Yang Tadi Kita Udah Sebut Jadi Tadi Kita Belajar Tentang Telesnya Atau Area Kehidupannya Kayak Kalau Di Dalam Istilah Western Astrologi Dan Ini Tentang Bintang Bintangnya Ada Cowe Ada Tianji Ada Tayang Ada Wuku Ada Tian Kong Lianzen Tianfu Tayin Tanlang Jumen Tianxiang Tianliang Cisa Dan Pojun Oke Kita Mulai Pertama Sebenarnya Untuk Basic Kita Akan Melihat Fokusnya Dalam Empat Area Ini Itu Di Bagian Self Atau Destiny Kemudian Di Bagian Karir Pelis Weld Sama Travel Oke Yang pertama Adalah Cewek Atau Bintang Emperor Nah Ini Pastinya Segala Sesuatu Yang Menggambarkan Seorang Emperor Jadi Jadi Kalau Emperor Sifatnya Apa Itu Pasti Dia Raja Elegan Memang Leader Pasti Namanya Raja Dia Akan Mengapalai Satu Negara Dia Leader Terus Memang Suka Nyuruh Nyuruh Karena Dia Memang Terlahir Untuk Nyuruh Nyuruh Terus Karena Dia Sangat Berkuasa Kadang-kadang Juga Ada Schedule Schedule Yang Datang Dengan Posisi Ini Salah Satunya Pastinya Mudi Karena Dia Akan Susah Untuk Dibilang Misalnya Di Komplain Atau Ada Yang Bilang Wah Raja Anda Salah Emang Ada Yang Berani Bilang Raja Salah Nah Ini Akan Mentriger Egonya Dia Jadi Memang Ini Sama Juga Seperti Kita Kalau Di U.S. Nasologi Kita Belajar Setiap Apapun Yang Baik Datang Biasanya Pasti Ada Schedule Di Balik Itu Yang Kita Mesti Aware Sehingga Itu Bisa Menjadi Satu Challenge Buat Kita Nah Kalau Cewek Ini Bintangnya Ada Di Jestemi Dia Pasti Adalah Orang Yang Tende Abis Confident Terus Orang Yang Cerdas Pinter Dia Punya Pengaruh Yang Bagus Yang Kuat Tapi Juga Ini Juga Schedul Pastinya Keras Tepala Susah Dibilangin Memang Agak Suka Mengendiri Karena Orang Untuk Dekat Sama Dia Agak Sulit Orang Takut Orang Sungkan Nah Kemudian Kalau Cewek Ada Di Karir Jadi Biasanya Kalau Bintang Cewek Anda Ada Di Karir Anda Akan Bekerja Atau Bertemu Dalam Lingkungan Pekerjaan Yang Sekitarnya Isinya High Society People Atau Di Dalam Organisasi Yang Besar Karena Sebenarnya Ini Juga Salah Satu Perbedaan Cewek Dengan Western Astrologi Kalau Di Western Astrologi Kita Ada Satu Zodiak Di Dalam Area Tertentu Itu Akan Menggambarkan Sifat Itu Tapi Kalau Di Sini Itu Seakan Sifat Ini Bergerak Dan Dia Menghampiri Wilayah Wilayah Ini Jadi Bukan Kitanya Tapi Lingkungan Kita Itu Akan Bertindak Seperti Ini Jadi Kita Akan Bertemu Dalam Karir Tadi Dibilangkan High Society Cewek Ini Kan Emperor Itu Kalangan High Class Pastinya Jadi Kalau Kita Ada Dalam Karir Kita Akan Bertemu Orang Yang Seperti Raja Maksudnya Orang Yang Punya Status Sosial Yang Tinggi Orang Orang Yang Mungkin Yang Sukses Yang Kaya Yang Yang Berpengaruh Nah Ini High Society Yang Sifatnya Seperti Cewek Tadi Kalau Di Dalam Wealth Ya Money Itu Datang Dengan Lebih Mudah Ibaratnya Nggak Perlu Kerja Terlalu Keras Orang Yang Punya Cewek Di Wealth Ini Yang Mudah Mendapatkan Kemakmuran Kemudian Kalau Ada Di Travel Itu Dia Akan Kalau Dia Jalan Kemana Dia Berpergian Banyak Yang Nolong Karena Salah Satu Sifat Juga Kecenderungan Raja Itu Biasanya Mereka Cukup Sosial Cukup Mudah Untuk Menolong Jadi Dalam Perjalanan Di Travel Ini Kalau Kita Punya Cewek Ini Akan Sangat Mudah Kita Enak Karena Berjalan Ada Yang Bantuin Kemudian Kita Lanjut Dengan Yang Kedua Adalah TNG Atau Bintang Advisor Kalau Di Dalam Jadi Sebenarnya Bintang Bintang Di Cewek Ini Kita Harus Bisa Melihat Arketipe Ini Seperti Posisi Di Dalam Suatu Kekaisaran Jadi Cewek Itu Adalah Kaisarnya Dan Bintang Bintang Yang Lain Ini Adalah Orang Di Sekitarnya Jadi Sifat 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 Seperti Apa Misalnya Tian Gini Dia Itu Kalau Di Dalam Satu Perajaan Itu Adalah Seperti Posisi Seorang Advisor Bagi Seorang Raja Artinya Apa Kalau Dia Advisor Sifat Ini Disebut Juga Stars Of Action Orang Yang Pasti Pinter Secara Dia Harus Kasih Advise Buat Raja Terus Dia Punya Pemikiran Yang Aktif Dan Dia Punya Wisdom Ya Kalau Enggak Repot Kalau Cuman Pinter Tapi Dia Enggak Punya Wisdom Sedangkan Dia Harus Menjadi Penasehat Seorang Raja Raja Yang Baik Harus Mempunyai Wisdom Yang Cukup Tinggi Dan Advisor Ini Juga Punya Sifat Sensitive Hard Worker Multitasking Tapi Kadang Dia Juga Punya Yang Namanya Fear Dog Dan Low EQ Jadi Karena Dia Dekat Dengan Raja Di Satu Sisi Dia Mempunyai Tanggung jawab Memenuhi Kebutuhannya Sang Raja Bahwa Dia harus Pinter Dia harus Bisa Action Harus Inisiatif Bagus Karena Dia Harus Berpikir Dengan Cerdas Terus Dia Harus Gejaksana Tapi Itu Pasti Juga Akan Menimbulkan Shadownya Yang Lain Juga Ada Sebagai Satu Pantangan Oke Gimana Kalau Tianji Ini Adanya Di Destiny Nah Bayangkan Kalau Di Wilayah Destiny Anda Itu Kedatangan Bintang Tianji Ini Biasanya Anda Adalah Orang Yang Ide Itu Banyak Pinter Orang Sharp Terus Baik Hati Terus Juga Bagus Atau Pinter Untuk Menjaga Relasi Good Public Relation Negosiasinya Juga Bagus Nah Kemudian Kalau Ada di Karir Gimana Ini Sebenarnya Adalah Orang Orang Ini Sifatnya Juga Cukup Aktif Bintang Ini Jadi Orang Kalau Ada Tianji Di Karir Sebenarnya Tidak Terlalu Cocok Untuk Kerja Di Belakang Meja Dia Cocok Sesuatu Yang Bergerak Bergerak Aktif Jadi Kreatif Works Yang Harus Ada Ide Baru Seperti Itu Yang Sifatnya Aktif Kemudian Kalau Ada Di Welp Gimana Nah Ini Juga Ada Plus Minusnya Ya Money Moving Active Jadi Easy Come Easy Go Ya Karena Ini Sifat Bintangnya Juga Aktif Terus Kalau Ada Di Travel Nah Biasanya Orang Orang Yang Punya Tianji Di Travel Ini Dia Akan Lebih Bagus Bekerja Agak Jauh Atau Jauh Dari Tempat Lahirannya Jadi Dia Biasanya Mendapatkan Peluang Peluang Atau Pekerjaan Itu Malah Jauh Dari Tempat Lahirnya Sampai Sini Ada yang Mau Nanya Dulu Apa Sudah Pada Ketiduran Ada yang Mau Tanya Atau Saya Lanjut Semoga Cukup Jelas Kemudian Ini Ada Namanya Bintang Tayang Atau Sun Kalau Tayang Atau Sun Kalau Di Western Astrologi Kita Ingatnya Sun Sun Matahari Itu Sifatnya Kayak Apa Kalau Komet Suka Ngingetin Ingat Hanya Memberi Tak Harap Kembali Itu Sifatnya Sun Sun Ini Biasanya Koneksinya Adalah Maskulin Energy Dia Bukan Feminim Sifatnya Terus Dia Harus Dilihat Sama Semua Orang Udah Pasti Biasanya Generous Orangnya Tapi Juga Kompetitif Populer Udah Pasti Kalau Matahari Udah Keluar Kayaknya Nggak Ada Tau Dia Keluar Orangnya Visionary Leadership Tapi Juga Bisa Ada Schedule Lain Bahwa Ini Juga Bisa Menimbulkan Suatu Sifat Arogansi Atau Bahkan Low EQ Semua Semua Balik Kita Masing Kalau Di Tah Yang Ini Ada Di Destiny Memang Akan Paling Kuat Energinya Itu Pada Saat Dia Lahirnya Data Lahirnya Di Siang Hari Karena Siang Hari Kan Bisa Dibilang Matahari Panas Panas Di Siang Bukan Malem Jadi Itu Energinya Akan Maksimal Nah Ini Pasti Orangnya Gampang Terkenal Ya Tapi Terus Juga Kalau Orang Orang Yang Punya Tayang Di Destiny Tapi Lahirnya Malem Bukan Dia Tidak Bisa Terkenal Atau Dia Tidak Bisa Kayak Tayang Atau Seperti Matahari Cuman Dia Harus Kerja Lebih Keras Karena Energinya Tidak Maksimal Karena Efeknya Terhadap Dia Tidak Maksimal Jadi Ibaratnya Samnya Ini Tidak Terlalu Terang Karena Dia Lahiri Malem Jadi Dia Memang Harus Perlu Eksa Efort Supaya Itu Benar-benar Menjadi Dia Bisa Terkenal Dan Sukses Di Dalam Destiny Nah Kalau Di Karir Orang Yang Punya Tayang Ini Biasanya Suka Berganti Berganti Ganti Pekerjaan Ya Dia Bagus Untuk Publicity Sama Broadcasting Kemudian Kalau Wealth Ini Juga Ya Karena Sifatnya Si tayang Ini Kalau Ada di Wealth Dia Bisa Isikan Isi go Karena Dia Suka Show Off Seperti Biasa Tayang Atau Sun Itu Paling Suka Dilihat Orang Jadi Suka Show Off Ibaratnya Misalnya Saya punya Duit Lebih Wah Ada Baju Baru Trend Terbaru Kalau Saya Beli Ini Bisa Orang Tambah Lihat Saya Jadi Bukannya Karena Isi go Itu Duitnya Lenyap Begitu Aja Tapi Ini Menimbulkan Satu C2 Bahwa Akhirnya Dia Mudah Spending Karena Buat Dia Itu Identitas Diri Yang Dilihat Orang Itu Penting Nah Dia Harus Dia Selalu Pengen Dilihat Bagus Sama Orang Lagi Kemudian Kalau Tayangnya Ada Di Travel Ya Kalau Dia Lahirnya Di Siang Hari Itu Orang Orang Biasanya Memang Akan Nolong Kalau Misalnya Kita Jauh Dari Rumah Tapi Kalau Malem Jadinya Kebalikannya Nah Sebenarnya Ini juga Gak Bisa Jadi Patokan Harga Mati Karena Kita Memang Seperti Astro Pada Saat Basic Kita Akan Belajarin Ini Satu Tapi Pada Saat Kita Masuk Ke Layer Berikutnya Sebenarnya Ada Faktor Faktor Lain Yang Akan Mendescribe Sebenarnya Nanti Kitanya Seperti Apa Dengan Lingkungan Kita Nah Yang Berikutnya Ini Adalah Bintang Buku Atau Finance Ini Sebenarnya Ada Disebut Juga Sebagai Start Of Wealth Tapi Wealthnya Ini Datangnya Dari Kerja Keras Jadi Dia Tipenya Goal Oriented Responsive Emosional Money Oriented Business Minded Tapi Sebenarnya Dia juga Orangnya Tegaan Kadang-kadang Agak Kebablasan Baik hatinya Nah Dan Dia juga Cenderung Tidak Sabaran Sama Bisa Ada Menjadi Serakah Jadi Karena Apa Ini kan Bintang Yang Kalau kita Lihat Sifatnya Cukup Agresif Karena Dia Mendapatkan Wealth Dari Kerja Keras Jadi Dia Goal Oriented Banget Orangnya Cukup Ambitius Nah Kalau Kita Lihat Bukunya Ada Di Destiny Ini Orang Yang Senang Duit Fokus Banget Sama Kerja Tidak Terlalu Bisa Bekerja Sama Dengan Orang Lain Orangnya Agak Cold Heart Jadi Ya Bukannya Dia Berdarah Dingin Terus Kejam Atau Gimana Enggak Karena Dia Mau Fokus Dia Ini Jadi Dia Enggak Punya Enggak Terlalu Punya Waktu Untuk Memperhatikan Yang lain Lain Kalau Wukuh Ini Ada Di Karir Gimana Ini Ini Biasanya Orang Orang Ini Akan Bagus Apa Namanya Kerja Bagian Kayak Army Mental Type Profession Profession Terus Abis itu Engineer Atau Mau Bisnis Trading Karena Mereka Ini Suka Duit Finance Ini Pegang Duit Punya Duit Nah Kalau Di Wealth Dia Akan Anda Akan Bertemu Orang Orang Yang Wealthy Jadi Orang Orang Anda Akan Dikelilingi Orang Orang Yang Mempunyai Wealth Yang Sangat Baik Dan Menjadi Lebih mudah Untuk Mendapatkan Wealth Pasti Nanti Semuanya Pada Langsung Tertarik Ngecek Wukuh Ini Dimana Kalau Travel Dia Akan Bekerja Lebih Baik Kerja Agak Jauh Dari Rumah Atau Jauh Dari Tempat Kelahirannya Untuk Mendapatkan Kemahmuran Nah Kemudian Ini Ada Namanya Bintang Tiantong Bintang Ini Bintang Keberuntungan Atau YV ini Tapi Kenapa Gambarnya Kok Kayaknya Anak Susah Gitu Ya Kan Sendirian Kayak Anak Yat 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 Ya Karena Sebenarnya Tiantong Ini Ada Juga Yang Sebut Sebagai Bintangnya Ini Sifatnya Kayak Anak Anak Dan Ini Anak Yang Terlantar Justru Karena Anak Terlantar Dia Diberikan Ekstra Keberuntungan Ini 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 Bintang Bintang Fortune Happy Feels Like Kids Humoris IQ Tinggi Tapi Juga Emosional Self Denial Nah Juga Bisa Terjadi Excedent Kalau Lagi Main Jalan Tau Apalah Main Nah Karena Ini Sifatnya Seperti Anak Anak Dia Senang Yang Happy Happy Dia Senang Yang Lucu Lucu Kenapa Emosional Anak Anak Gampang Untuk Menjadi Happy Kalau Kesel Dikit Juga Gampang Nangis Self Denial Karena Jadinya Agak Kurang Dewasa Bisa Dibilang Tapi Ini Adalah Bintang Bagus Karena Dia Mendatangkan Keberuntungan Kalau Ada Di Destiny Dia Bersifat Enjoy Life Idealis Kadang Cenderung Lazy Cenderung Lazy Kenapa Orang Dia Enjoy Life Dreamers Namanya Suka Enjoy Santai Santai Jadi Banyak Mimpi Impractical Sama Relax Santai Namanya Santai Relax Kalau Di Karir Dia Tipe Yang Gak Ambisi Easy Going Dan Ini Tetapi Juga Memberikan Dia Banyak Kemudahan Kalau Ada Di Welt Dia Sifatnya Dia Suka Sama Sesuatu Yang Lazy And Pleasure Jadi Dia Agak Susah Untuk Simpen Duit Kenapa Orang Dia Suka Menikmati Kok Kalau Ada Di Travel Dia Gampang Untuk Mendapatkan Teman Terus Dia Juga Banyak Mendapatkan Keberuntungan Pada Saat Traveling Kemudian Bintang Berikutnya Adalah Bintang Lian Zen Atau Diploma Mau Tanya Dulu Saya Sampai Aus Ngomong Gak Pake Duti Sini Kan Ini Mau Nanya Niji Boleh Bintang Wucu Katanya Kan Kalau Iwell Itu Saya Lupa Sama Kan Saya Perhatikan Niji W Saya Agresifnya Itu Cisa Kemudian Financenya Itu Wucu Itu Maksudnya Bagaimana Itu Kalau Pembacaan Nanti Terakhir Ini Aku Mesti Belas Satu Satu Nanti Kita Akan Belajar Kis Kalau Misalnya Kita Lihat Chat Orang Seperti Ini Bacanya Gimana Untuk Misik Karena Ini Kan Baru Baru Pengertian Satu Satu Bintangnya Banyak Makanya Serot Saya Oke Oke Anak Jangan Ingetin Oke Ini Adalah Bintang Diplomat Atau Lianzen Bintang Ini Sifatnya Karisma Namanya Diplomat Dia akan Ketemu Orang-orang Dia Berdiplomasi Sama Orang Jadi Dia Mempunyai Satu Karisma Yang Sudah Bawaan Love To Please Others Namanya Dia Mau Berdiplomasi Dia Mau Mendapatkan Satu Agreement Dia Harus Bisa Menyenangkan Lawan Bicaranya Orangnya Playful Kadang-kadang Seorang Diplomat Harus Tahu Bagaimana Entertain Apa Namanya Lawannya Playful Achievement Sosiable Popular Attractive Nah Tapi Kadang-kadang Dia juga Punya Sisi Shadow Yaitu Careless Ya kan Ya Plurting Atau Something Yaitu Itu Udah Pasti Bagian Karena Mereka Kan Orang Yang Sosial Gampang Mudah Bersosialisasi Ya Oke Kalau Adanya Di Destiny Ini Orangnya Ambisius Ya Terus Juga Cenderung Stuburn Ya Susah Susah Dibilangin Ya Dia Suka Menyenangkan Teman-temannya Tipe Yang Kalau Di istilahnya Peach Blossom Jadi Suka Tebar Persona Ya Dan Dia Suka Banget Berteman Jadi Bikin Network Sama Ketemu Orang Baru Gitu Kenalan Apa Segala Dia Suka Banget Making Friends Tapi Dia Juga Punya Potensi Senang Gambling Sama Drinking Nah Ini Maksudnya Ini Semua Kita Lihat Jadi Suatu Potensi Belum Tentu Yes Or Nonya Tergantung Masing-masing Orang Kalau Di Karir Kalau Anda Punya Bintang Lianzen Ini Anda Adalah Orang Yang Cukup Sangat Kompetitif Jadi Dia Juga Cocok Untuk Kayak Kerja Bagian Officer Judge Atau Hakim Atau Berkarir Di Militer Kalau Ada Di Wealth Ini Sifatnya Cukup Aktif Bintang Jadi Cash Flownya Juga Aktif Isikam Isiko Big Income Tapi Big Spending Jadi Dia Susah Untuk Simpan Uang Kalau Ada Di Travel Dia Suka Banget Adventure Exploring Dan Dia Memang Pekerja Keras Oke Kemudian Ada Bintang Tianfu Tianfu Ini Seperti Seorang Presury Bendahara Sifatnya Apa? Ini Sebenarnya Merepresentasikan Tentang Wealth Sama Prosperity Jadi Sifatnya Bendahara Itu Pasti Stabil Karena Dia Harus Pegang Uang Orang Pasif Leader Karena Biasanya Dia Agak Di Belakang Panggung Konservatif Puno Orangnya Bisa Dipercaya Dia Bisa Pegang Duit Orang Kayak Penjaga Tapi Ini Juga Membahwa Siendo Juga Agak Susah Lack Of Imagination Jadi Orangnya Aku Terus Juga Agak Gak Fleksibel Jadi Kadang-kadang Kita Melihatnya Dia Seperti Orang Yang Punya Low EQ Agak Sensitive Agak Tidak Stabil Emosinya Jadi Kita Mesti Lihat Itunya Juga Kemudian Kalau Dia Ada Di Deseni Ini Orang Adalah Orang Yang Tipe Nggak Mau Ribut Pokoknya Udah Yang Penting Damai Semuanya Karena Dia Sifatnya Konservatif Dia Pengen Hidup Yang Tenang Kalau Ada Di Karir Ini Bagus Banget Memang Untuk Kerja Di Bagian Finansial Jadi Boss Jadi Supervisor Atau Bisnis Owner Kalau 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 De Wealth Dia Jago Untuk Mengatur Keuangan Jadi Dia Pinter Untuk Simpan Uang Kalau Di Travel Bukan Hanya Simpan Tadi Mengelola Uang Juga Dia Pinter Kalau Di Travel Ini Dia Suka Nolongin Orang Sehingga Dia Sendiri Dalam Perjalanannya Kalau Dia Lagi Traveling Dia Juga Gampang Mendapatkan Pertolongan Terus Orangnya Juga Bisa Kerja Dimana Aja Karena Cukup Dipercaya Sifat Dasarnya Kemudian Taiyin Atau Moon Ini Moon Itu Seperti Kita Tahu Di Dalam Western Astrologi Juga Ini Feminine Energy Orangnya Sangat Pilingan Tipenya Sensitive Loving Introvert Supportive Emotional Bondage Secretive Juga Bahkan Kalau Dia Ada Di Destiny Ini Bagusnya Kalau Lahirnya Jam Lahirannya Dalam Malam Karena Energinya Paling Gede Di Malam Ini Tipe Yang Gentle Reserve Terus Abis Itu Suka Suka Semi Orang Yang Spiritual Suka Hal-hal Yang Misterius Ya Kayak Moon Punya Sifat Di Western Astrologia Tapi Juga Good Looking Biasanya Kalau Di Dalam Karir Dia Tipe Orang Yang Stabil Dia Bagus Di Kreatif Industri Ya Karena Orangnya Nyeni Beauty Dan Advertisement Oke Terus Kalau Ada Di Wealth Dia Punya Cashflow Bagus Jadi Dia Bisa Bisa Ngatur Kalau Ada Di Travel Ini Dalam Perjalanan Kehidupannya Banyak Perempuan Yang Menolong Jadi Banyak Dia Attract Feminim Energy Jadi Yang Nolong Itu Kebanyakan Sifatnya Feminim Itu Perempuan Terus Dia Suka Apa Ya Jalan Jalan Atau Keluar Rumah Sampai Malam Sampai Late Night Oke Ini Ada Namanya Bintang Tanlang Atau Flirting Atau Opportunity Menampilkan Sisi Bintang Opportunity Ya Ini Ada Disebut Juga Sebagai The Star Of Talent Jadi Pasti Orangnya Kreatif Senang Happy Free Thinkers Orang Dia Juga Fashionable Popular IQ Tinggi EQ Tinggi Adaptable Nah Tapi Di balik itu Dia punya Schedul Greedy Emotional Sama Addiction Ya Kalau Dia ada Di Destiny Ini Sukanya Love Pleasure Suka Bersenang Senang Tapi Dia Lebih Agresif Daripada Tiantong Tapi Ada Juga Yang Bintang Tiantong Jadi Buat Dia Ini Kehidupan Love Nya Itu Sangat Penting Dan Dia Punya Hobi Hobi Yang Unik Kalau Karir Ini Tipenya Kreatif Dia Bisa Jadi Apa Aja Talent Soalnya Dan Dia Suka Mencari Hal-hal Adventure Yang Baru Karena Kan Kayak Tadi Gambarnya Itu Adalah Cewek Yang Cantik Terus Abis Itu Bodinya Keren Terus Habis Terus 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 Orang Yang Modis Jadi Ibaratnya Mereka Ini Sangat Bagus Sangat Pinter Memainkan Satu Peran Makanya Ini Star Of Talent Juga Kalau Di Dalam Weld Dia Suka Duit Dan Suka Gambling Dia Dapat Uangnya Gampang Gede Tapi Spendingnya Juga Gede Orang Dia Senang 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 Kalau Di Travel Dia Suka Adventure Yang Dia Suka Dia Adventurers Orangnya Dia Suka Sesuatu Yang Baru Hal-hal Yang Menarik Buat Dia Tapi Selain Itu Dia Juga Suka Show Off Karena Ini Kan Juga Ada Sifat Flirting Nah Ini Dia Jumen Quarrel Atau Messenger Apa Sifatnya Kenapa Gambarnya Mak-mak Pakai Roll Sambil Mukanya Jutek Ini Adalah Tipe Analytic Verbal Skill Kalau Gambarnya Kayak gitu Mak-mak Lagi Ngomel Sudah Pasti Kemampuan Verbal Jago Ngomongnya Udah gak Pakai Mikir Dia Bisa Ngomong Kira-kira Satu Buku Kalau Udah Sebel Atau Apa Kalau Udah Komplain Atau Gosip Nah Ini Tipenya Good Memory Jadi Wah Pokoknya Jangan Sampai Salah Kalau Salah Ketemu Dia Dia Ingat Terus Ini Juga Merepresentasikan Sesuatu Yang Tersembunyi Makanya Tadi Kan Gambarnya Kayak Gitu Itu Kalau Dari Kungkul Hustle Jadi Kayak Ibu-ibu Yang Pokoknya Cewek-cewek Atau Yang Suka Senangnya Gosip Ngego Apa Dumel-dumel Mereka Cerdas Cerdas Bukan Bukan Orang Bodo Tapi Demen Ngomel Verbal Skill Soalnya Ini Punya Sifat Careless Terus Penuh Keraguan Terus Curigaan Jadi Kita Harus Hati-hati Kita Punya Jumen Dimana Kita Tau Kita Suka Curigaan Suka Enggak Percayaan Suka Ceroboh Itu Di bagian Apa Kita bisa Lihat Kalau Di Destiny Orang Punya Jumen Di Destiny Repot Juga Demen Gosip Dia Demen Sesuatu Yang Diam-diam Pokoknya Orang Gak Banyak Tau Terus Orangnya Pasti High Pride Karena Dia Pokoknya Dia Gak Mau High Pride Harga Diri Tinggi Jangan Sampai Bikin Dia Tersinggung Kalau Karir Dia Ini Bagus Berkarir Karena Ini Verbal Skills Kemampuan Verbal Ini Yang Gak Harus Semuanya Negatif Cuma Buat Gossip Cuma Buat Ngomel Enggak Kalau Dia Punya Jumen Di Karir Dia Jago Ngomong Ngomongnya Ini Jadi Duit Makanya Jago Ngomongnya Dia Bisa Jadi Politisi Bisa Jadi Attorneys Terus Abis itu Teachers ER Sales Marketing Pokoknya Yang Pakai Mulut Baru Dapet Duit Tapi Working Behind The Sins Kalau Di Wealth Nah Ini Dia Mendatangkan Wealthnya Dia Dari Ngomong Terus Dia Bisa Punya Account Yang Orang Lain Tau Kalau Misalnya Punya Istri Mungkin Yang Tiba Tiba Kalau Suaminya Gak Ada Duit Istrinya Oh Bisa Ada Duit Dia Gak Dapet Dari Mana Ya Mungkin Dia Jumatnya Ada Di Wealth Jadi Dia Punya Secret Account Kalau Di Travel Ini Itu Kasian Kalau Jumat Di Travel Itu Kayaknya Pergi Kemana Mana Ada Gosipin Gak Enak Banget Ya Terus Kemudian Kita Ada Stars Yang Berikutnya Yaudah Pian Siang Ini Minister Makanya Gambarnya Salah Satunya Adalah Margaret Pekar Apa Sifat Ini Seorang Perdana Menteri Gimana Sifat Perdana Menteri Dari Seorang Raja Pasti Dia Punya Otoritas Yang Tinggi Bisa Diandalkan Terus Dia Punya Pemikiran Dan Juga Punya Apa Ya Punya Pemikiran Yang Yang Bisa Diandalkan Dan Juga Apa Dia Memikirkan Juga Dari Sisi Keadilannya Tapi Orang Kayak Gini Karena Dia Punya Otoritas Dan Sebagian Juga Bisa Timbul Suatu Sido Yaitu Susah Dibilangin Karena Dia Merasa Saya Ngerti Saya Bisa Diandalkan Bahwa Ini Tangan Job Saya Jadi Agak Susah Untuk Dengerin Orang Terus Unimaginative Miss Opportunity Karena Dia Stuburn Kadang-kadang Dia jadi bisa Miss sama Opportunity Yang lewat Di depan Dia Kalau 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 ada Di destiny Sebenarnya Orang Yang Punya Tians Yang Di destiny Kadang-kadang Bisa Menjadi Lack of Ambition Jadi Agak Kekurangan Ambisi Jadi Ya Bukannya Dia Nggak Punya Ambisi Sama Sekali Tapi Lack Dia Suka Di Posisi Yang Pasif Nggak Suka Untuk Terlalu Banyak Berubah-ubah Good For Secretive And Teaching Jobs Jadi Dia juga Bagus Untuk Ngajar Kalau Ada Di Karir Tipenya Memang Stabil Pasif Diligent Work From Beyond Skin Jadi Dia Juga Pekerja Di balik Layar Behind The Scene Kalau Well Punya Good Cash Flow Tapi Di sini Cash Flownya Bagus Dia juga Berarti Jago Mengatur Keuangan Memanage Keuangannya Dia Kalau Di travel Anda itu Akan Diterima Dimanapun Anda Berada Dan Lebih Bagus Kalau Kerjanya Jauh Dari Tempat Kelahiran Oke Sekarang Ada Lagi Yang namanya Bintang Tianliang Atau Wisdom Atau Sekolar Kita Bisa Lihat Gambarnya Losu Orang Yang Penuh Pengetahuan Kebijaksanaan Ini Jadi Menggambarkan Figur Seorang Guru Atau Guru Spiritual Ya kan Figur Guru lah Seorang Seorang Leader Seorang Pengajar Yang Penuh Wisdom Tapi Ini Juga Bisa Mempunyai Ada Ada Sisi Sisi Shedownya Jadi Bisa Menjadi Selfish Arogan Dualism Terus Karena Apa Karena Dia ada Seorang Leader Dia merasa Dia yang bijak Kadang-kadang Kita sebagai Seorang manusia Kan Jadi Trigger Untuk Menjadi Sombong Atau Egois Sebenarnya Ini Juga Orang Yang Compassionate Terus Punya Manisiu Dan Juga Ada Sifat Lonlinya Nanti Kita Lihat Kalau Di Palace Ini Jadi Seperti Apa Kalau Di Destiny Dia Ada Bagian Kerasnya Ada Bagian Lembutnya Jadi Kalau Seorang Guru Kalau Kita Lihat Guru Yang Baik Adalah Dia Tahu Kapan Harus Tegas Muridnya Tapi Juga Bukan Tapi Dia Juga Tahu Kapan Dia Harus Mempunyai Apa Harus Lembut Dan Ini Pasti Sifatnya Otoritatif Dia Gentle Terus Dia Suka Nolong Kalau Di Karir Ini Bagus Sebagai Seorang Educator Namanya Seorang Guru Dia Pasti Sebuah Public Figure Yang Bisa Jadi Contoh Kalau Di Wealth Nah Ini Dia Agak Telat Untuk Mendapatkan Keberuntungan Jadi Dia Suka Dia Sangat Menyukai Perencanaan Keuangan Yang Jangka Panjang Kenapa Jadi Biar Dia Biar Ini Buat Long Term Dia Tidak Terlalu Suka Yang Spekulasi Spekulasi Dia Mau Yang Jelas Yang Terencana Dengan Baik Kalau Di Travel Dia Akan Banyak Bertemu Atau Dan Ditolong Oleh Orang-orang Yang Lebih Tua Atau Yang Tua Maksudnya Cukup Senior Kemudian Ada Bintang Cisa Tadi Yang Tanya Ini Atau Ini Bintang Agresif Atau Jendra Bintang Jendra Cisa Ini Apa Dia Ini Memang Bintang Jendra Namanya Jendral Perang Gimana Bintang Jendral Jendral Pasti Powerful Dia punya Figur Inisiator Terus Pinter Tapi Agresif Namanya Jendral Kalau Tidak Agresif Keburu Dibacok Orang Dia Lonely Mungkin Bukan Lonely Tapi Lebih Kepada Karena Kadang-kadang Untuk Melakukan Misinya Dia Mesti Sendirian Supaya Fokus Untuk Menjadi Seorang Jendral Tadi Gak Mungkin Dia Jendral Kerjanya Jendral Kemana-mana Perginya Rame-rame Bagaimana Perang Jadi Jendral Jadi Kadang-kadang Ini Menjadi Keluar Sifat Yang Lurie Tipenya Fighter Heroic Terus Fair Minded Orang Yang Fair Terus Kadang-kadang Kejam Terus Low AQ Dan Rebellist Orangnya Susah Diatur Jadi Cisa Ini Lebih Agak Dextrutif Tapi Lihat Dulu Ada Di Palace Mana Karena Itu Juga Akan Kita Bisa Lihat Semua Ada Plus Minus Tetap Kalau Di Destiny Dia Tipenya Dominant Terus Analitik Kompetitif Strategik Moody Antisosial Tadi Kan Masa Mau pergi Perang Rame-rame Kecuali Itu Ini Jenderal Pergi Yang Lain Anak Buah Kopral Nya Gak Mungkin Jenderal Pergi Sama Jenderal Lain Sama Jenderal Ini Perginya Rame-rame Jadi Biasanya Memang Dia suka Sendiri Bergerak Karena Dia Mau Cepet Mau Agresif Kan Kalau Di Karir Memang Ini Bagus Untuk Berkarir Di Bidang Militer Kalau Welp Nah Gampang Dia Kalau Dapat Uang Itu Kayak Juga Gimana Dia Bisa Ini Duit Juga Gampang Gampang Susah Bisa Dibilang Ntar Kita Lihat Lagi Berikutnya Terus Travel Dia Ini Aktif High Mobility Jadi Bisa Pindah Sering Pergi Kemudian Ini Ada Namanya Bintang Pojung Atau Destructor Pionir Lihat Nyerang Malam-malam Kayak Ninja Untuknya Pojun Ini Tipenya Breakdown Breakthrough Revolutionary Comment Respect Brief Dia Pemberani Pokoknya Ini Bintang Penyerang Terus Positif Terus Juga Pride Tinggi Low EQ Difficult Lesson Life Lesson Jadi Biasanya Orang yang Ada Pojun Ini Berbau Tentang Kalau Orang Sifatnya Agresif Penyerang Terus Pasti Punya EQ Yang Agak Rendah Karena Emosional Dan Dalam Kehidupannya Dia Punya Banyak Pembelajaran Kehidupan Yang cukup Sulit Kalau Ada Di Destiny Dia Adalah Tipe Orang Yang Agresif Dan Sama Suka Ambil Resiko Personality Nya Strong Sifatnya Dia Nggak Gampang Untuk Get long Sama Orang Terus Juga Orangnya Straight to the point Kalau ada di Karir Ini Gampang Apa ya Namanya Gampang Berubah-berubah Dia Perlu Pekerjaan Yang Selalu Perlu Inovasi Di Wealth Dia Cash Flownya Aktif Yang namanya Aktif Pasti Datang Pergi Datang Pergi Susah Untuk Stay Uangnya Susah Untuk Nyimpen Kalau ada Di travel Dia sibuk Dia selalu Di luar rumah Kebanyakan Dia jarang Di rumah Pokoknya Kebanyakan Dia kemana Karena Ini adalah Bintang Yang cukup Aktif Kemudian Ada Oke Sudah Selesai Sekarang Kita baru Mau masuk Contoh Baca Car Sampai Sini dulu Ada yang Mau tanya Apakah Masih Ada Semuanya Masih 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 Tapi aku Tadi Oh Ada yang Mau ditanya Silahkan Kalau ada Yang bingung Atau tadi Ada yang Miss Sebelum Kita masuk Ngelihat Cat Gimana Cara Baca Cat Lanjut Ya Nanti Kalau ada Yang mau Ditanya Atau Mau Dicek Catnya Silahkan Oke Kita Cara Bukanya Kalau di Hadithix Jampang Kita Buka Kita Pilih Tombol Yang roda Itu Buat Setting Kita Pilih Cewe Ya Abis Itu Oke Kemudian Nah Di dalam Hadithix Cewe Ini Sebenarnya Komek Sudah Ngasih Lengkap Nata Chartnya Ada Dekade Atau Annual Chartnya Ada Jadi Sebenarnya Sama Seperti Nata Chart Yang Lain Ini Juga Ada Transit Ada Annual Segala Itu Kita Bisa Lihat Tapi Itu Lebih Nantinya Kayak Trans Jadi Harus Masuk Akademi Kalau Mike Mau Bikin Cewek Akademi Oke Sekarang Kita Belajar Basic Dulu Ngelihat Nata Chart Kita Masing-masing Jadi Semuanya Pada Buka Nata Chart Biar Bisa Bisa Lihat Di sini Juga Ada Destiny Book Ini Kita Bisa Generate Dari PDF Yang Di Belakang Itu Nah Ini Chart Cewek Ala Herdetics Ini Enak Banget Dibacanya Karena Bagian-bagian Yang Harus Kita Perhatikan Di Awal Itu Langsung Dikeluar Destiny Career Well Jadi Ini Adalah Tiga Serangkai Yang Harus Kita Lihat Dulu Karena Ini Yang Biasanya Paling Sering Orang Tanyakan Saya Seperti Kemakmuran Atau Duit Saya Gimana Pertama Caranya Adalah Kita Cek Dulu Destiny Palace Kita Destiny Palace Anda Ini Ada Bintang Apa Kalau Bintang-bintang Di Luar Yang Tadi Saya Ceritain Itu Kemungkinan Besar Adalah Bintang Minor Sebenarnya Tadi Di Saya Mau Kasih Tambahan Dari Yang Sebelumnya Kan Setelah Kita Memperhatikan Major Bintang-bintang Major Kita Juga Bisa Ada Bintang Perubahan Ini Bintang Perubahan Itu Cuma Empat Bintang Perubahan Itu Cuma Empat Jadi Gini Kalau Kita Ada Bintang Utama Apa Terus Ternyata Di belakangnya Ada Nempel Bintang Perubahan Ini Kita Harus Lihat Ini Akan Berubah Jadi Apa Bintang Kita Sifatnya Jadi Kalau Di Bintang Perubahan Itu Di Cuma Itu Ada Empat Doang Walu Wakan Wakwan Wake Sama Waji Walu Ini Udah Paling Udah Paling Bagus Dia Ibaratnya Bintang Rezeki Noplok Jadi Pintu Hoki Ke Buka Lebar Pintu Duit Kalau Wakwan Ini Berbau Jabatan Atau Pangkat Atau Pokoknya Nama Besar Jadi Pangkat Anda Naik Atau Jabatan Anda Naik Entah Mau Kalau Bisnis Sendiri Nama Anda Menjadi Apa Namanya Bukan Nama Anda Lebih Dilihat Dipandang Orang Jabatan Anda Jadi Berubah Kalau Wako Ini Namanya Jadi Fame Tersohor Kalau Istilahnya Ada yang Fame Bahasa Inggris Istilahnya Kalau Waji Ini Yang jelek Cuma Waji Sebenarnya Itu adalah Bintang Challenge Atau Halangan Negatif Jadi Kayak Obsekelsnya Jadi Ini Kalau Ketemu Bintang Waji Bisa-bisa Posisi Bagus Itu Berbalik Bintang Bintang Bisa Jadi Bagus Bagus Jadi Jelek Efek Energinya Nah Oke Pertama Kita Lihat Dulu Destiny Di Destiny Ini Ada apa Bintangnya Misalnya Kalau Disini Contoh Saya Ini Dia Ada Tianliang Sama Tianji Kita Lihat Tadi Tianliang Sifatnya Apa Tianliang Ini Kan Bintang Guru Seorang Religious Leaders Itu kan Sifat Dasarnya Bintang Ini Sendiri Kalau Dia Ada Di Destiny Ini Dia Akan Jadi Orang Ini Tipenya Orangnya Ada Tegasnya Ada Lembutnya Orangnya Juga Otoriter Maksud Otoritatif Karena Dia Punya Otoritasi Terus Tapi Dia Juga Bisa Lembut Dia Suka Juga Nolongin Orang Siapa Yang Punya Tianliang Di Destiny Ada Yang Punya Oke Lanjut Nah Yang Kedua Tadi Kan Ada Tianji Atau Advisor Ini Kan Star Of Action Jadi Dia Sifatnya Aktif Ini Orang Yang Smart Tadi Karena Advisor Ini Pernasihat Raja Jadi Dia harus Punya Wisdom Harus Pinter Harus Cekatan Tapi Bisa Punya Sifat Sensitive Dia Juga Pekerja Kelas Keras Multitasking Pokoknya Apa Kata Raja Saya Butuh Ini Dia Harus Bisa Cepat Multitasking Jadi Tapi Suka Ragu Ragu Nih Orangnya Kalau Tianjinya Ada Di Destiny Dia Punya Sifat Ini Dalam Destiny Dia Idenya Banyak Orangnya Pinter Terus Juga Dia Bagus Dalam Berrelasi Dengan Orang Pinter Bernegosiasi Bagus Di bidang PR Sampai Situ Ada Yang Mau Tanya Dulu Untuk Destiny Kalau Destiny Misalnya Saya Punya Jewe Kemudian Itu Yang Disruptor Dibuatnya Pojun Itu Maksudnya Gimana Oke Kan Di Destiny Itu Ada Cewe Berarti Kita Lihat Kalau Cewe Ada Di Destiny Sambil Buka Kebetan Oke Soleh Soleh Dia Sifatnya Sebenarnya Cewe Lebih Sangat Hapalan Dia Agak Kek Hade Benar Benar Literatur Cuman Karena Dia Punya Apa Cewe Ini Sumbernya Gak Terlalu Banyak Buat Dipelajari Jadi Kadang-kadang Agak Susah Untuk Mengkombinasikan Artinya Nah Oke Cewe Cewe Ada Di Destiny Ini Sudah Kayak Raja Ini Baca Ini Mungkin Banyak Ini Ini Orang Cewe Di Destiny Suka Dominasi Suka Disanjung Benar Enggak Suka Dipuji Tapi Kan Ada Lagi Pojun Disitu Disruptor Tulisannya Nah Kan Gini Kalau Ada Pojun Dia Nanti Sifatnya Agak Mudah Dipengaruhin Gampang Berubah Suka Gitu Enggak Kalau Misalnya Ada Yang Ngomong Benar Enggak Kayaknya Benar Juga Terus Bingung Benar Enggak Kalau Di Dalam Diri Sendiri Sering Gampang Orang Bilang Apa Karena Pojun Ini Sifatnya Enggak Sabaran Terus Impulsif Jadi Kalau Ada Pojun Di Istana Diri Dia Tuh Apa Ya Banyak Tantangan Jadi Gak Heran Kalau Mereka Hidupnya Menemui Lebih Banyak Tantangan Dari Kebanyakan Orang Karena Dia Sendiri Yang Ciptakan Dia Jadi Tapi Pojun Ini Juga Bagusnya Dia Bisa Memanfaatkan Apa Ada Di Sekitarnya Untuk Membuat Dia Bisa Mencapai Satu Tujuan Tujuan Jadi Kalau Cue Ada Di Destiny Sebenarnya Bagus Karena Dia Juga Pede Orangnya Sama Dirinya Sendiri Kalau Misalnya Raja Destiny Seorang Raja Dan Dia Bintang Cue Ada Di Destiny Bagus Karena Dia Sebagai Figur Dirinya Sendiri Dia Orang Yang Cukup Pede Dia Gak Banyak Bingung Tapi Karena Ini Ada Plus Pojun Jadi Mesti Hati-hati Juga Dengan Masukan Masukan Dari Orang Karena Sebenarnya Kamu Sendiri Sebenarnya Sudah Sudah Punya Rasa Percaya Diri Yang Bagus Tinggal Di Check And Recheck Lagi Masukan Dari Orang Ini Bener Harus Saya Pertimbangkan Atau Saya Ambil Atau Memang Yang Saya Pikir Udah Yang Paling Bener Bener Kalau Memanfaatkan Yang Ada Di Sekitar Itu Iya Sisi Iya Karena Aku Lihat Kamu Orangnya Juga Apa Yang Bisa Dipakai Buat Jadi Sukses Yang Ada Pakai Memanfaatkan Itu Jadi Itu Juga Tapi Kalau Orang Cewa Itu Biasanya Harusnya Memang Dia Pede Sama Dirinya Karena Nempelnya Di Destiny Destiny Kan Diri Kita Sendiri Tapi Memang Sifatnya Tadi Tapi Menurut Saya Siapa Yang Orang Gak Suka Dipuji Semua Orang Pasti Suka Dipuji Itu Normal Cuman Kalau Raja Memang Sangat Agak Lebih Jadi Itu Sebenarnya Kalau Yang Lain Gak Negatif Sifatnya Kalau Banyak Muji Biasanya Ada Ada Udang Di balik Kuwait Ya Makanya Itu kan Balik Balik Lagi Tadi kan Juga Ada Pojun Kan Kita Dengerin Orang Kita Mesti Lihat Harus Bijak Mengambil Keputusan Ada Lagi Nggak Mau Ditanyi Coba 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 Oh Silahkan Aku Mau Nanya Ini Di Destiny Kan Ada Moon Terus Di bawahnya Ada Status Tian Kui Terus Ada Phoenix Feng Green Dragon Kinglong Sama Beginning Changseng Itu Yang Dibaca Dua Yang Atas Aja Pesuruhan Yang Paling Gampang Kalau Buat Awal Kita Baca Pertama Bintang Utama Yang Ada Di Major 14 Tadi Jadi Berarti Moon Yang Pertama Apa Tadi Namanya Moon Tain Tadi Tain Terus Punya Bintang Perubahan Nggak Yang Ada Empat Wak Wak Waj Nggak Ada Nggak Adanya Tian Kui Feng C Nggak Usah Dilihat Nggak Usah Jadi Hanya Satu Yang Dilihat Kalau Ada Bintang Perubahan Kita Lihat Bintang Perubahan Tian Kui Itu Status Bintang Hoki Bagus Nggak Ada Masalah Itu Sebenarnya Bintang Minor Kalau Bintang Minor Itu Bintang Hoki Bintang Apa Kita Asal Tahu 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 Cuman Memang Kalau Mau Pembacaan Dalam Memang Ini Harus Diperhitungkan Terutama Untuk Yang Tadi Ada Komek Bilang Ada Risiko Operasi Atau Kecelakaan Atau Apa Ya Itu Memang Kita Harus Lihat Bintang Apes Sama Bintang Hoki Juga Karena Karena Bintang 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 Hoki Sebenarnya Ada Delapan Nah Kalau Yang Tadi Dokter Ayu Bilang Itu Termasuk Bintang Pelengkap Jadi Kalau Orang Ada Bintang Hoki Ini Dia Dapat Ketambahan Bonus Asisten Pribadi Atau Manager Atau Direktur Jadi Ada Yang Nambahin Energi Bagusnya Intinya Gitu Nah Kalau Tadi Kan Moon Berteraya Lahirnya Pagi Apa Malam Aku Lahirnya Jam 6.30 Pagi Kalau Pagi 6.30 Itu Udah Nggak Masuk Tayang Itu Udah Masuk Tayang Waktunya Matahari Iya Harusnya Masih 50-50 Jadi Moon Sebenarnya Moon Ini Kan Sama Di Western Astrologia Jadi Kayak Bintang Yang Feminim Sisi Feminim Jadi Kalau Ada Di Destiny Asik Ini Gue juga Sekali Belajar Banyak Banget Ini Buka Lagi Ada Lagi Tambahannya Aku Tadi Cue Nggak Ngerti Sama Sekali Cuman Setelah Ngikutin Ma Niken Dua Kali Agak Lumayan Masuk Ke Otaku Ini Iya Sebenarnya Simple Cuman Karena Pengertiannya Dia Agak Berbeda Dengan Western Pertama Aku Kebalik Balik Nanti Yang ketiga Kali Masuk Otak Nyantol Yang ketiga Ajar Ajar Mike Nanti Dok 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 Kamu lagi Kenapa Kok Mike Dirimu lagi Buka Cue Waduh Ada Geledek Hujan Aku Lagi Buka Di depan Cue Ada Geledek Hujan Nah Sekarang Pergi Ke Astro Jangan Ke Cue Astro Astro Yang AD Oke Klik Di Fix Star Analisis Fix Star Kalau Di Analisis Di Fix Star Oh Oh Iya Ini Disini Ada Ada 14 Bintang Utama Sudah Dipetakan Di Ini Itu Kamu Harus Ini Clara Harus Di Refresh Dulu Bukan Tadi kan Sudah Dibuka Buka Kamu ini Buka Ahadetics Kan Barusan Kamu harus Ini aja Pilih Salah satu Yang lain Bukan dirimu Siapa Ini bukan Punyaku Iya Pilih Lagi Supaya Di Reload Maksudnya Aku Barusan Mengubah Programnya Barusan Aja Oh Baru Bukan Kemarin Malam Barusan Aja Komai 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 Ini Disini Ada Star Ada Star Namenya Terus Ada Unconscious Conscious Sama Zodiac Ya Yoi Aku baru Lihat Oh Kalau sudah Oke Ya Kalau sudah Ini Oke Astro Astro Baru 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 Nanya Itu Namanya Bintang Apa Di Cewek Wah Keren Makanya Aku Happy Banget Pak Lihat Ini Keren Ini Keren Ini Kalau Berarti Ini Konya Kita Konekin Bisa Langsung Ke 14 Bintang Utama 14 Bintang Utama Disitu Pasti 12 Ya Karena Sun Sama Moon Sudah Masuk Ya Sun Sama Moon Sudah Di Astro Sendiri Kok Ini Berarti Bisa Dire Kalau Misalnya Di Emperor Di Self Destiny Terus Disini Orang Ini Adanya Di Unconscious Di House 1 Consciousnya Di House 11 Terus Dia Gemini Kita Akan Lihat Area Kehidupan Di 1 Sifatnya Gemini Ya Jangan Jangan Dibahas Sekarang Jangan Dibahas Sekarang Mike Aku Menemukan Aku Kan Ada Kisya Di Ceweknya Di Friends Kan Agresif Ini Disini Dia Di Consciousnya Ada Di House 11 House 11 Kan Biasanya Kait sama Friendship Juga Jadi Memang Ini Social Life Social Life Agak Dominate Gimana Kalau Arangnya Malesin Ya Udah Dinggalin Aja Ya Udah Bener Jadi Itu Cuman 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 Tadi kan Kita buka Dengan Bahwa Yang namanya Astrologi Itu Barangnya Harus ada Di langit Kan Bener Dong Namanya Juga Astro Kalau Barangnya Ada Di Awang Awang Nanya Mimpi Logi Bener Dong Nah Ini Kedengeran gak Si suara Oke Dengarkan Jelas Karena Bendanya Harus ada Di langit Ya Kita harus Tahu Bendanya Dimana Gitu Kan Nah Itu Jadi 14 Bintang CW Itu Kan Duanya Adalah Sun Dan Moon Jadi Yang Sisanya Lagi Kan Ada 12 12 Itu Yang Dikenal Sebagai Fixed Nah Fixed Itu Banyak Puluhan Ya Macem-macem Nah Jadi Tapi Yang Yang Ada Hubungannya Sama CW Yang 14 Bintang Utama CW Ya Itu Tadi Aku Cuma Geser Ke Atas Aku Cuma Geser Ke Atas Doang Itu Kan Dari Kemarin Cuman Digeser Ke Atas Berarti 12 Kaling Atas Ya Plus Berarti Yang Gak Ada Disitu Tayin Sama Tayin Ya Tayin Sama Tayin Gak Itu Karena Ya Itu Sudah Sudah Dengan Car Asli Bukan Fis Aku Happy Nanti Aku Mau Lihat Lihat Ya Gue Juga Ada Main Ntar Malam Ada Main Ember Nah Ini Ada Tayin Di Destiny Kan Ya Dokter Ayu Ya Tapi Kan Laginya Pagi Jadi Kalau Tayin Di Destiny Tayin Itu kan Sifatnya Moon Ya Memang Moon Jadi Ya Itu Bener Suka Yang Misterius Ya Kan Suka Hal Misterius Terus Terus Feminim Gitu Ya Orangnya Apa Demi Rapi Oke Iya Kalau Dia menyukai Hal yang Misterius Yang berbau-bau Misteri Terus Juga Suka Rapi Pokoknya Ya Kan Terakhir Juga Kalau Suka Film Horror Suka Film Horror Atau Suka Film Detektif Lebih Ke Detektif Oh Oke Debi Itu ya Klinci Berdarah Dingin Gak Seru Loh Oke Debi Bukan Klinci Debi Marmut Marmut Berdarah Marmut Berdarah Hitam Marmut Darahnya Hitam Kok Ini Enggak Enggak Marmut Berdarah Biru Marmut Barat Marmut Makan Belau Ya Makan Belau Masih Ada ya Belau Itu ya Aduh Masih ada Itu ya Aduh Jangan Sebut-sebut Tangkasan Lu Aku Enggak Sahu Belau Buat Kondongan Dok Gimana Gimana Pajun Gondongan Ditulis Pake Blau Apa Itu Pake Karakter Apa Biasanya Eh Komaj Gak 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 Gondongan Gak Gak Mike Kan Aku Baru Usia 19 Tahun Mana Aku Ngerti Lah Kaya Gitu Tuhan Kita Belum Lahir Kok 19 Tahun Dimensi Lain Teman Teman Silahkan Siapa yang Mau dibongkar Siapa yang Kemarin Belum Sempat Yang hari Ini Mau dibongkar Oleh Clara Tinggal Tinggal Kasih Tanggal Lahir Ayo Aku Mau Oke Dokter Ayu Tanggalnya Berapa Halo Hilang Kok Hilang Aku aja deh Ayo Siapa Dokter Ayu Dulu Abis itu Kayaknya Ayu Bukan buat diri Sendiri Siapa Yang Dicek Nyari Dulu Tanggalnya Aku Nggak Ikutan Aku Nggak Dengar Modis Modis Iya 2 Februari Mbak See no evil Hear no evil Taklara 2 Februari Berapa 19 1971 Jam 6.30 Pagi Pagi Di Kediri Jawa Timur Oke Sip Bentar Buka dulu ya Sip Tahu Dokter Ayu Tahu Takwa Tahu Takwa Ada yang Bakacung Apaan tuh Apaan tuh Tahu Takwa Kok Mike Belum Ngerasain Oh Gitu ya Aduh Gue Gue Baru Baru Dengar Dia dimakan Langsung Terima PO Dokter Ayu Terima PO Jastip 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 Tahu Kalau pulang kampung Ampun Nanti ya Kalau pulang kampung Ya Kayaknya Menarik Oke Kita Buka Aku jadi tertarik Loh sama Cewet Gara-gara Mbak Nik Oh Asik kok Beneran deh Asik aku juga Ini gara-gara Ditantang Nanti dokter Ayu Juga tertarik Sama Cimen Ntar Gantian Dan Semua juga Tertarik Pasti Semua akan Semua akan Tertarik Pada waktunya Tenang aja Aku Habis foto Kopi Buku Vudu Kau Mike Buku Vudu Serem Betul Bicara Pembicaraan Di sini Serem Betul Kemarin Ayu Katanya Tertarik Tuh Yang Astrologi Chinese Tapi Yang belakang-belakang Yang ada gambarnya Kok Yang ada ini ya Gambar yang ini Yang hot-hot Pasti Gambarnya Hot-hot Enggak Pas udah jadi Baru tau Kau Mike Yaudah Nanti Di Kelas Pak C Kapan ya Seminggu Seminggu depan Minggu depan Atau minggu depannya Lagi ya Kita bahas yang Sexual position Berdasarkan Pak C Kayaknya banyak Langsung Kelas Kayaknya bakal penuh Langsung Full tuh Kalau Mike Berdasarkan Berdasarkan Useful God Kok gendernya Male Manikin Oh iya loh Beda loh Sama female Sama female beda Ininya nanti Jangan inget Kejadian Rotasi 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 Pelesnya nanti Beda Kebalik nanti Ntar tiba-tiba Ada Japun Pernah salah Pasport Kalau Mike Chinese Metaphysic Di Chinese Metaphysic Gender perlu ya Semua ya Dipaja Dulu Ayu Di pasportnya Nulisnya Apa Petugas imigrasi Nulisnya Ini ya Mail ya Masa Akhirnya ganti Passport Passport ke UK Gak bisa Pake itu Ayolah Bingung aja Gila Orang kacau banget Operasi plastik Apa katanya Ready boy Oke Sekarang kita Lihat dulu Yang Destiny Destiny kan tadi Udah ya The moon Ya kan Ya Segin sifatnya itu Nah terus Kalau yang kedua Kita lihat Karir Karir Ada Tian Liang Sama San Ya Oke Karir ada Tian Liang Wow Pertama kita Lihat Tian Liangnya Oh karir ada Tian Liang Ada Ada Nobleman ini Nobleman Yang membantu ya Iya Tolong Di dalam Di dalam Perjalanan karirmu Atau di Kantormu Atau di Company Minimal ada Tempat bertanya Ada mentor Ada mentor Atau tempat bertanya Iya Tian Liang kan Soalnya itu Apa Bintang guru kan Pengajar Tadi Pemuka agama lah Yang kayak gitu-gitu Pokoknya orang senior Yang tadi Lawsu ya Aku Contohnya itu kan Ada gak dok Jadi Dulu waktu Awal-awal Yang saya waktu di Epiderma sih Emang Apa Ownernya jadi kayak Semacam mentor saya Oh ya Great Ada Ini sebenarnya Ya ada Sani ini sebenarnya Karirnya cocok nih Kok Jadi Dengan bidang Pengajaran Kok Waduh Kok Kok Dapet Calon guru Lagi nih Kok Semua akan Semua akan guru Pada waktunya Kenapa Lihat Lihat apa Cocok buat Itu apa Jadi guru Dari mana Dari Ini salah satunya Kalau Ada satu buku Dia bilang Kalau istana karir itu Ada Tian Liang Dia cocok Pekerjaan Berkaitan Dengan pengajaran Pejabat publik Kena sehat Pengawas Makanya jadi Reader astro Segala cocok tuh Bayu Besok pasang Kelang Artinya sebenarnya Ujung-ujungnya ini Semua menggambarkan The law of attraction Pada saat Pada saat Engkau menerima Hal itu Maka engkau Juga harus Men-sharingkan Hal yang sama Kepada orang lain Betul Hihihi Hihihi Ini Di karirnya kan Kedatangan Sun ya Ini kalau Ya itu bener nih Tentep Pembicara publik Media siaran Periklanan Ini juga bagus Tadi kalau kita lihat Tadi Sun Itu Tayang itu Artinya Kita lihat Nah Kalau ada di karir Tuh kan Broadcasting Hal-hal yang kayak gitu Tuh sebenarnya juga cocok Dok Kalau di tempat Di klinikmu Saat ini Mau bikin Mau bikin Iklan Atau apa Engkau harus Mengajukan diri Menjadi bintang iklannya Iya Bener Di kantor Yang harus Di brosur Atau apa Itu fotomu Harus dipajang Nah Biasanya sih Langsung Biasanya langsungnya Di Instagram Oh iya Boleh-boleh Di Instagram Boleh dimana aja Boleh Pokoknya harus ada Harus ada Wajahmu menjadi Dutanya Duta Duta dari Apa yang kau kerjakan Artinya nanti Aku masukin wajahmu Makin banyak Di Academy Hadetics Di poster-posternya Sebagai reader Dan konselor Ya kok Iya Nanti kita tambahin Terus Karir Udah Terus Wealth Nah Wealthnya gimana Ada Wencang Sama buku Eh Wenku Bukan buku Ini bukan Bintang utama Ya kok Iya Jadi Nem Nemnya Coba Selisih Nem ada Apa Seberang Happiness kan Ada Jumen Nah Tiantong Nah itu Diartikan Ke Wealthnya Apa Iya Oke Tiantong dulu Tiantong Kalau ada Di Wealth Orangnya demen Leisure And pleasure Ya Banget ya Demen Jadi Punya Duit Banyak Banyak Pakai Buat Happy Menikmati Hidup Makanya Suka Traveling Makan Enak Itu Bodinya Nambal Di Travel Nah Makanya Terus Bodinya Nambal Di Travel Ya udah Lengkap Nah Terus Habis itu Kan ada Bintang Jumen Ini tuh Kalau dihafalin Bisa Keriting Jumen Jumennya Walu ya Kenapa Jumen Itu Apa Prosperity Pros Kan Pros Kan Ijo Kan Itu Walu Makin Banyak Ngomong Makin Hoki Wah Beneran Beneran Mesti Ngajar Sampai Jadi Reader Ya Oh My Makin Banyak Cerewet Makin Banyak Cerewet Makin Datang Hoki Kan Jumen Itu Kan Itu Active Verbal Tentang Ngomong Iya Jadi Kalau Misalnya Makin Banyak Ngomong Apalagi Di sebelahnya Di sebelah Jumen Ada Tusan Prosperity Jadi Dia akan Mendatangkan Jadi Kalau Negatif Tadi kan Ada juga Efeknya Jumen Suka Gosip Tapi Ini Efeknya Bisa Mendatangkan Prosperity Karena Jumen Dan Mendatangkan Happiness Karena Jumen Itu Ada Prosperity Terus Di Di Apa Namanya Pelesnya Happiness Bagus Ini Jadi Jadi Juru Bicara Jadi Juru Bicara Juru Bicara Brand Juru Bicara Sesuatu Juru Bicara Any Cost You want To Mau terlibat Jadi Juru Bicara Cuman Cuman Hati-hati Juga Kalau Misalnya Hati-hati Dengan Sifat Jumen Hati-hati Dengan Sifat Jumen Aslinya Hati-hati Dengan Sifat Jumen Aslinya Jangan Ngomongin Orang Jangan Ini Jangan Mudah Tersebingung Jangan Gampang Beriga Atau Cemas Berlebihan Soalnya Nanti Bisa Depresi Kadang-kadang Malah Bisa Bikin Susah Tidur Insomnia Kayak Gitu-gitu Itu kan Itu sifat Jumen Aslinya Tapi pada Tapi saat Kena Kehualu Itu Bagus Kalau bisa Dimanfaatkan Dengan Bagus Jadi Diganti Dengan Berbicara Verbal Nggak usah Dipikirin Tapi datengin Duit Ya kan Ya Bicaranya Banyak Bicara Tetapi kan Terkontrol Itu intinya kan Iwatnya itu Banyak Bicara Terkontrol Dan Profesional Oke Kemudian Travel Di Bodi Emang Fokusnya Memang Yang utama Senang Traveling Di dalam Traveling Ini ada Tianji Sama Tianji Tianji Advisor 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 Tadi Pernah Sehat Raja Ini Adanya Di Travel Perjalanan Kerja Nabung Buat Traveling Itu Pegasus Tianmay Itu Bintang Apa Tianmay 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 Kuda terbang Tuhan 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 Bagus Celestial Pegasus Celestial Tuhan Bagus Karena Tianji Tianji Tuhan Kalau di Perjalanan Dia kan Aktif Jadi dapat Banyak Kesempatan Untuk Traveling Juga Nah Terus Tapi Kalau Dia ada Pengaruh Bintang Jelek Nanti Sibuk Tuhan Tuhan Karena Ini Bintang Bintang Jelek Tianmay Itu Bintang Bagus Jadi Tuhan Bagus Ini Dokter Ayu Kalau Kemana Mana Pasti Ada Yang Nemenin Kan Ada Salah Satu Jarang Sendiri Pokoknya Ini Jarang Sendiri Ada Company Dan Dan Company Itu Ya Berguna Bagi dirimu Terima kasih Ada Penasehat Ada Penasehat Tadi Tianji Tienji Tuh Kalau di Travel Ini juga Sebenarnya Bagus Kalau Kerjanya Bidangnya Kalau Jauh dari rumah Kan 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 Dari Tempat Kelahiran Kediri Kan Udah Nggak Di Sana Sekarang Jakarta Begitu Umur 400 Bulan Sudah Langsung Di Jakarta Jadi Paling Gampang Kalau Tianji Ada Di Travel Bagi Teman-teman Yang Lain Pada Saat Pergi Ke Suatu Tempat Yang Asing Yang Basi Baru Misalnya Terpaksa Pergi Sendiri Maka Yang Pertama Kali Harus Dicari Adalah Teman Yang Bisa Dipercaya Di Sana Orang Yang Bisa Dipercaya Bisa Jadi Teman Ya I don't know Local guide Atau Apa Misalnya Biasanya Dapat Si Kalau Mike Saya Jadi Misalkan Waktu Saya Dikirim Ke Taiwan Sendiri Di Sana Terus Akhirnya Jadi Temanan Amaners Di Sana Oke Sip Sip Keren Yes Berarti Artinya Itu ya Kalau ada Tianjinya Betul Terus Apa lagi Help Aku Cowenya Di Help Oh Cowenya Di Help Cowenya Di Help Apa Ada Ada Potensi Gangguan Di Mana Kepala Ya Eh Pencernaan Coba Karena Elemennya Kan Tanah Kalau Nanti Udah Masa Tua Hati-hati Dengan Kolesterol Dan Tekanan Darah Tinggi Baiklah Aku Berarti Happy Biar Darah Tinggi Ntar Kalau Dara Tua Happy Dulu Biar Darah Tinggi Ntar Nasehatnya kok Nasehatnya kok Begitu Ya kenapa dok Benar Berarti Benar ya Kalau Apa Ceweknya Di Health Itu berarti Mesti Apa tadi Dengan Kaitannya Pencernaan Kaitannya Dengan Ini Medical Artinya Kesehatan Kalau dalam ECM Itu elemennya Tanah Seputar Masalah Perut Atau Pencernaan Tapi Nanti Kalau Udah Lebih Berumur Yang Harus Diperhatikan Adalah Kolesterol Lama Tekanan Dada Tinggi Gitu dok Ada lagi Teman-teman Yuk Satu lagi Sebelum Kita tutup Komai Satu lagi Dok Ya Kenapa dok Itu Kalau yang Dispose Kayaknya Dia gak ada Bintang utamanya Gak apa-apa Cari di seberangnya Seberangnya Berarti Hitung 6 Yes Betul Opposition Searah Jarumjam Atau Berlawan Sama aja Sama aja 6 6 6 dari 12 Mau belok kiri Mau belok kanan Ketemu tempat yang sama Berarti di karir Berarti lihat di karirnya Spouse Di Sebentar Spouse Di karir Di karir Terus pinjem Pinjem bintangnya Pinjem bintang utama Di karir Ada Tianli yang Sama San Oh Ada San Oh Tianli yang Oke 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 Berarti kalau yang kosong Dia lihat Selisih 6 nya ya Kalau baik ya Dirimu Dirimu Dan apa Dirimu Lebih tertarik Dengan pasangan Yang usianya Lebih Di atasmu Debbie Debbie kok diem Nggak komen Baru mau ketawa Bukan Bukan berondong Pastinya Yang lebih di atas Oh masalah Ah Masa Udah gue buang-buangin Dep Itu Itu temporari Ini yang pasangan Pasangan yang serius Pasangan serius Pasti yang lebih Ini Lebih Lebih Usianya Lebih Di atasmu lah Pokoknya Itu ketahuan Dari itunya ya Ko Mike Apa Sannya Atau dari Tianli yang Tianli yang Tianli yang Wisdom itu adalah Orang tua Oke Kalau dari Sannya Kalau dari San ini Toko terkenal Populer Toko terkenal Dan populer Terus Tapi agak Kalem Agak kalem Gak suka Konflik Toko terkenal Dan populer Ya Karena ada Power juga Kan dia Jadi Apa namanya Ya cukup dilihat Orang lah Terpandang Tapi orangnya Kalem Jadi gak apa-apa Tetap bisa Mendominasi Oh ya Kalau Kisah bahaya Ntar Iya Kalau kisah Ngajakin ribut Ntar Kayaknya Kayaknya Mending Kalem So Mike Kalau kisah Bahaya Biar Kalau lagi Kesel Tinggal keluar Rokok Ngaco Balik-balik Udah kalem Kalau udah Udah gak Emosi Ngaco Kurang satu lagi Ya Satu lagi Nanti Ketemu yang Satu ini Yang berwibawa Ya Yang sudah Major Dan yang Cukup 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 bisa dipamerin Sebenarnya ya Cukup bangga Untuk dipamerkan Nah ini pasti Jadi nih Nanti Amin Diaminkan Debi udah siap-siap Party Kalau Mike Iya Yang ada selama ini Kan gak jadi Kan Ada Ada Bilang adanya Mikir dulu Ya udah Itu Itu Siapa punya Handphone Bukan aku Dokter Ayu kali Oh Kok Kok ya Ada pasangannya Yang mendengar Siaran ini Langsung ditelepon Bukan Bukan aku Oke teman-teman Sudah Siapa lagi Yang mau Eh ini sudah Waktunya Aku tanya dong Satu deh Satu deh Ya Butin Aku tanya itu Juman Di bawahnya Power ya Bukannya Pro Apa sih Hausnya Dimana Hausnya Di karir Sama dong Sama si Apa Sama dokter Ayu Tadi Eh Bukan ya Sebentar Sebentar Kok aku jadi lupa Sebentar Aku gak di karir Kok Mike Bukan di karir Di wealth Oh di wealth Ya Mirip Kalau juman di karir Kan bagus buat Yang berbau komunikasi Fabric speaking Acara Hakim Sales marketing Kalau Butin Malah Jumannya ada di karir Ya Kalau jumannya di karir Ada tulisannya P-O-W-R Berarti power Power itu Iya Hua Ya kekuatannya Hua Kuan Power itu Hua Kuan Hua Kuan Hua Kue Fem Iya Hua Kuan Oh tangkatnya naik dong Bisa Ini di karir Ini di karir Butin Ada tokoh Ada tokoh Bos Atau siapapun Yang Petinggi Petinggi Dan dekat Dengan Dekat Atau Ya Atau memang Orang pemerintah Atau dekat dengan Pemerintahan Ini Artinya Ya Dan Memang orangnya Agak cerewet Kalau ngomong Ceplas-ceplos Sembarangan Oh Maksudnya Bosmu Bukan Bukan dirimu Bosmu Yang seperti itu Oh Ada gak Ada gak Orang yang dekat dengan Kekuasaan Artinya dalam hal ini Kalau kekuasaan dalam dunia modern Adalah pemerintahan Sebenarnya Politik lah Kekuasa Nah iya Atau politik Ya Coral itu Jumen artinya Ya dia bicaranya Suka ceplas-ceplos Ceplas-ceplosnya Ya asal aja Gak pakai perasaan Kadang-kadang Kita bisa Sakit hati Gara-gara Omongan dia Ada gak orang Kayak gitu Ya dia lah Ya dia lah Dia lah Bukan aku Iya maksudnya Ya bos saya loh Di karir Oh gitu Ada kayak gitu Artinya ya Ya udah Itu yang power Terus Kalau Clara Tianliang Tianliang itu Wisdom ya Ada di Ada di travel Oh 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 my Saya gak ngerti Kalau ngeliatnya Apa namanya Ini panahnya Menuju ke sana Gak usah Gak usah dipikirin panahnya Itu tambahan doang Tianliang Tianliang di travel itu Ketemu Dalam perjalanan Kalau traveling itu Banyak dibantu Sama Orang-orang Usia yang senior ya Ada 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 Ini Ada 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 Orang-orang bijak sana Iya Orang-orang bijak Orang-orang yang dituakan Yang bisa memberi Memberi petunjuk Putin lahir Dimana sih? Jakarta lah Oh Oke Oke Ini aku mau Tanya yang itu Apa Wealth dan Body Sannya saya itu ada Tayang ada di situ Ya Wealth dan body Wealth Sama tayang Kalau body Wealth ya memang Fokusnya Ini Ngumpulin duit Ngumpulin duit Ngumpulin duit Fokus hidupnya Senang ngumpulin duit Tayang Terus ada di body Eh gimana tadi? Ada di Wealth sama body Oh ada di Wealth sama body Ngumpulin doang ya? Nggak pake Makanya untuk kita Pak Disebar-sebar Bukannya memang Kalau orang hidup Ya aku cari duit lah Ya Beda maksudnya Artinya ini Mas Apa Gini Apakah semua orang Di dunia ini Pikirannya Selama 24 jam Adalah Bagaimana Menghasilkan uang? Nggak Itu dulu pertanyaannya Ada nggak yang Seperti itu? Kalau body itu memang Nah Kalau butin Iya Oke Saya 24 jam Mikirin Duit Ya bukan 24 jam lah Tapi Tapi apapun Dalam setiap kesempatan Ada kesempatan Mikirkan suatu ya Bisa menghasilkan uang Gitu loh Terus tadi Apa ya Apa tadi Yang ditanya Lupa lagi Tayang di Well Di well Well Kekayaan Kekayaan Oh well Ya ini Kan tayang itu matahari Kalau ada di well Ya Duitnya Sebenarnya Hah? Ya yang tadi kamu bilang Pasti Banyak keluarin duit Karena sun kan Bagai sang surya Menyinari dunia Iya Tapi juga Duitnya juga banyak dipakai Untuk Jadi gini Banyak dapat duit Tapi duitnya juga pakai Buat Ini apa Jaga penampilan Karena sun kan seneng Dilihat Jadi Kan butin kan kalau Pergi Bajunya matching Ya kan Terus Seneng Ada ininya Ada itu Itu kan semua spending kan Nah itu salah satunya Kalau orang tayang Begitu Maksudnya Memperhatikan penampilan Jadi pasti Ada spend Duit ekstra Untuk disitu Jadi agak boros Kalau orang lihatnya Oh iya Emang Betul Kalau semen Aku baru lihat ini Ceweknya saya Itu ada di siblings Ada di Siblings Oh ceweknya ada di siblings Kalau ceweknya ada di siblings Salah satu saudaranya Superior Jelas bisa membantu Saya bisa menghati hatinya Bagaikan raja dan ratu Apa namanya Ya Saudaranya dominan gak sih Punya sibling yang dominan gak Saya rasanya Saya yang dominan Ya ada Ada adik saya Juga dominan Dominan gak Soalnya kan Kalau kita kan Kalau Cennis Cewek ini kan Kalau misalnya Kalau di astrologi Wesson kan Kalau kita Sun kan Kitanya Kalau ini kan Bukan kitanya Tapi kita ketemu Yang seperti Sun Sibling itu juga bisa Sibling itu juga bisa Kalau di bisnis Atau karir itu Saingan Saingan itu apa sih namanya Mitra usaha Partner Kompetitor Kompetitor Nah ya Kompetitor kita Atau apa Kalau di kantor ya Teman kerja Kolega Pokoknya yang Yang hubungannya tuh Deket gitu loh Kayak saudara sendiri Aku gak ngerti Jadinya kan ini kan Di Natal chartnya kita Terus Dia adanya Disiblings Jadi Kita akan ketemu Dengan orang yang Seperti Cewek Cewek itu Yaitu orang yang Minta dilayani Kalau gak Dilayanin Marah Kalau gak Dinomor satukan Disepelekan Ribut Iya Maunya diperlakukan Kayak raja ratu Jadi agak susah Untuk akrab Sama dia Harus Baik-baikin Baik-baikin Terus Bahasa Prokemnya Harus dijilat Pantatnya Ada gak yang begitu Oh saudara kita Ini nih ya Sibling Saudara Teman kantor Saingan di kantor Saingan bisnis Apapun Saingan di kantor Yang lagi mau Ini Satu tim Tapi 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 Jadi lawan Jadi kompetitor Lihat kita naik pangkat Gak senang Di sibling itu Ada pojun Tapi disitu Pros Prosperity Kualu namanya Bisa Kalau dimanfaatkan Bisa mendatangkan Prosperity Pojun Bukannya agak negatif ya Atau apa sih Maksudnya artinya Gimana sih Betul Sama-sama dengan Kisah Sama dengan Jumen Kalau arti Arti aslinya Pasti Rada negatif Coba kan Itu kan Ada bintang Transformati Tadi Walu Jadi Walu itu kan Bintang bagus Jadi Kalau jelek Ya ini Bintang rejeki Sebenarnya kan Walu itu kan Ya Walaupun Ibaratnya Pojunnya negatif Jadinya ya Enggak Enggak bener-bener negatif Kalau pojun di sibling Apa maksudnya Coba baca Pojun di sibling Itu Ya hubungannya Biasa aja Malah agak Individualis Coba Coba dilihat Di pojun Di sibling Oh Aku gak Masukin Pojun di sibling Ya itu Salah satu Itu kok Gak deket Hubungan ya Gak terlalu deket Gak terlalu deket Dengan Saudara ya Gak terlalu deket Dengan Sebelah-sebelahan Sipling kan Sebelah-sebelahan Tuh Pojun di sibling Nah kalau Tapi kalau Misalnya ada Bintang bagus ya Hubungannya Jadi bagus Hubungan yang Kuat dan bertanggung jawab Apabila Ada bintang Hoki Nah Kecuali dia Bintangnya nanti Ada waji Gitu ya Nah itu Jadi suka ribut Tapi kalau Ada bintang hoki Tadi kan Walu kan bagus Jadinya Saudaranya malah Bisa diandalin Cuman Emang kurang bagus Untuk kerjasama Dabu satu Pusaha Dia kan gak Bintangnya kan Gak langsung berbalik 100% kan Kok Enggak Kalau ada Bahkan kan Cuman kayak Setengah-setengahan Kok Ya kan Ya sama Kalau tarot itu Magisin Tapi reverse Ya Jadi Walaupun negatif Ya gak maksimal Positif Ya gak maksimal Sebagian ya Berbalik Gitu kan Karena ini kan Bintang bagus kan Walaunya Bintang hoki Gak apa-apa Tianji Tianji Apa yukah dia Aku lupa Advisor ya Terus itu ada Enoy Enoy itu Enoying ya Berarti ya Waji Waji Tianjinya ada Dimana Tianjinya ada Dimana Paus Kalau orang Ada Tianji Dispos Itu Biasanya Perkahwinannya Kurang stabil Terus ada Oh ya Berarti Bintang kurang Bagus kan Jadi bisa Perceraian Atau ini Lebih bagus Orang tuh Meritnya telat Kalau yang Kayak gini Ya Ini yang sama Kayak di Basi ya Merit-merit juga Oke Ya Kayak gitu Terus kalau Itu juga bisa juga Kalau nanti Dapet pasangan itu Sebenarnya pasangannya Orangnya pinter Intelekt Bisa ketemu pasangan yang pinter Kalau belum ketemu Berarti tinggal ditunggu Ya gak kok Terus itu Saya gak ngerti ini Tadi Kalau kita lihat Di seberang-seberangnya Apa itu Itu gimana sih Kalau di Palace utamanya Misalnya kita mau Lihat karir Ternyata di karir itu Tidak punya Bintang utama Jadi Kita bisa Bintang yang Diseberang Sehingga Seakan-akan Bintang yang diseberang itu Ada di posisi Bintang karir tadi Di posisi karir Gitu Jadi kita pinjem energi Dari bintang seberang Nah itu Bisa diartikan Seperti itu Tapi kalau Dia ada bintang utama Gak perlu Minjem ke seberang Baca bintang utamanya Nah itu kan Kita klik doang ya Terus Gak Gak usah Gak usah di klik Gak perlu Itu kalau Kalau bingung Kalau bingung Dengan panah merah Hijau dan sebagainya Itu gak usah Dipusingin dulu Itu memang ada Penjelasannya Tetapi Tapi kalau Aku jelasin sekarang Kita jelasin sekarang Malah teman-teman Akan tambah Iya Akan tambah Strek Bahwa kenapa panahnya Harus merah Kenapa hijau Tiga Gimana hubungan Gak usah aja Dicuain aja Kalau Kalau klik keluar panahnya Ya di klik sekali lagi Mati lagi panahnya Enggak kok Masa jadi Ijo semuanya Itu Ijo semuanya Karena Butin Kliknya di decade Di dekade Pilar dekade Jadi kembali ini Bagaimana kok Ya klik lagi Di dekadenya Sekali lagi Toggle Oke Nah kalau teman-teman Mau bertanya Pilar dekade Sama annual itu Gimana Pilar dekade Adalah perubahan Siklus energi Setiap 10 tahun Annual Adalah perubahan Siklus energi Setiap Setahunnya Nah Efeknya gimana Efek gak sama aku Punya cat natal Ya pasti ada Tapi gimana Ini sudah 619 Kayaknya gak Gak cukup Waktunya kita Bahas satu persatu Seperti itu Itu sama dengan Kita mempelajari Human design Bahwa kita selama ini Kan cuma mempelajari Human design Dari Natal cat kita saja Yaitu Tipenya apa Profilnya apa Padahal Sebenarnya Human design itu Bisa berubah Dari hari ke hari Ya berubah Dalam tanda petik Bukan nanti berubah Tetapi dipengaruhi Yang namanya Transit setiap hari Nah gitu Sama Nanti itu porsi Tidak mungkin Di public lecture Seperti ini Terlalu complicated Dan terlalu rumit Untuk dijelaskan Satu persatu Perlu kelas-kelas Khusus Kalau ingin Belajar Seperti itu Sama aja Teman-teman belajar Cimentuncia Nah itu ada Layer-layernya apa Ya kan Baru Baru Apa Elemen-elemennya Layer pertama Baru Nanti ada Door-nya Lain lagi Ada Date-nya Lain lagi Ada Start-starnya Lain lagi Satu-satu kan Jadi kalau Langsung melihat Sebuah Cat Misalnya Langsung ditanyain semua Satu-satu Ini apa Ini apa Ini apa Ya gak bisa Ini start-nya apa Kalau aku start-nya disini Apa maksudnya Kalau aku disini Date-ku disini Apa maksudnya Kalau ada door ini Maksudnya apa Nah kalau door-nya disini Gimana Nah kalau door-nya Loh itu kan jadi Jadi konsultasi Pribadi Nah dan kalau konsultasi Pribadi begitu Artinya dalam dua jam Kita membahas Cuma cat Anda Sendirian Dan tanpa Ada alasan jelas Bagaimana Ini Berilmah Dasar-satunya Seperti apa Gitu kan Itu namanya Kita menonton Konsultasi Pribadi Gitu kan Ya itu boleh aja Kalau memang Memang suatu saat Mau diadakan Acara konsultasi Pribadi Seperti itu Misalnya Clara Membuka Konsultasi Pribadi Atau siapapun Misalnya Pak Jo Misalnya membuka Konsultasi Pribadi Pak C Gitu kan Misalnya ya Nah dan Dalam satu atau dua jam itu Ada yang ingin Dibacain Catnya Ya Dengan cukup komplit Nah dalam waktu Satu jam atau dua jam itu Nah oke Silahkan Nah langsung Tapi yang lain Teman-teman yang lain Cuma nonton ya Cuma nonton Pak Jo Atau Clara Atau siapapun Membacakan Menganalisa Cat seseorang Cuma nontonin Oh kayak gini Oh kayak gini Kalau mau bertanya Bertanya kan Pasti Oh dia Dia itunya di itu Nah Oh tanya dong Tanya dong Pak Jo Kalau ininya malah disini gimana Oh itu siapa punya Aku punya Nah udah Udah beda Jadi Pak Jo nya Gak bisa dong Iya kan Paham ya teman-teman ya Nah Itu Itu namanya Konsultasi sudah Kalau satu persatu Sudah dibahas Maksudnya Oke Siap Kalau sudah Kita tutup ya Teman-teman Oke Kok Mike Gak ada pertanyaan nih Jadi kita tunggu Pas Kok Mike ya Akademi cewek Jelas Kok Mike Jelas Asik Bu Jennifer Bu Jennifer Pasti jelas banget deh Keren Soalnya gini Saya perhatikan Kenapa Bu Jennifer Soalnya kalau saya perhatikan Kalau Maaf ya Kok Mike jelasin itu Kayaknya kalau lagi jengkel banget Terus jelas banget Dijelasin satu-satu Maaf ya Maaf Jangan Mana tebalik Jadi makin jelas Kalau Oh my God Jadi aku harus Sering-sering jengkel gitu ya Oh ya Makin jengkel Makin jelas bahasanya Oke Abis ini Oh my God Tinggi Selesai sekolah Ya artinya aku harus sering-sering Aduh Sekali lagi lah teman-teman Thank you Karena ini adalah Kelas Public Lecture Oke Kelas Public Lecture Kita belajar basicnya Dan nanti di kelas Public Lecture Yang berikutnya Kita gak nyambung Kita gak nyambung Bukan berarti Kita base Berdasarkan ini Kita selesai Lalu kita nyambung Ke Bintang-bintang Tambahan Dan bintang-bintang Tadi ada bintang-bintang apa Bintang-bintang Yang baik Dan bintang-bintang Destruktir Bintang-bintang Atau kita nanti Nanti di Sesi berikutnya Kita akan membahas Tadi Pilar Dekade Atau Anual Seperti sambungan hari ini Enggak Enggak pernah Public Lecture Itu sambung-menyambung Teman-teman Itu ada di Akademi Tentu saja Karena kalau Public Lecture Yang dua minggu lagi Dibawakan oleh Clara Niken juga Langsung masuk Tiba-tiba Sambungannya Jadi nanti Diumumkan bahwa Hari ini teman-teman Adalah sambungan Dari yang minggu lalu Yaitu Dari untuk Dekade Pilar Dekade Kita membahas Cewek Untuk Pilar Dekade Dan Pilar Anual Nah Yang baru pertama Masukkan gimana dong Teman-teman Oke Nah Loh Jadi saya Habis ini mau gimana Saya kan mau belajar Tentang Dekade Dengan Anual Dan sebagainya dong Pertama baca buku Teman-teman Oke Kedua Nanti kita buat Kelas yang lebih khusus Yang lebih workshop Yang lebih serius Gitu ya Yang 4 jam 5 jam Gitu ya Nah Atau Nanti ada kelas Akademi Atau mini akademi Gitu ya Itu solusinya Teman-teman ya Bukan kelas Public lecture Yang sambung menembung Public lecture 1 Public lecture 2 Public lecture 3 Nah Enggak Enggak bisa seperti itu Ya Sama seperti Kelas public lecture Human design Semua pasti Back to basic Ya Karena kelas public lecture ini Teman-teman Mungkin Sebagian besar Disini sudah Ngerti Cewek toso Atau pacel Atau apapun Tetapi Bakal ada Teman-teman Baru Yang benar-benar Masih zero Nah Itu Yang kita Akomodir Sebenarnya Dari kelas Public lecture ini Ya Nah Anda yang mau Belajar Tapi kan Saya mau belajar Saya gak mau belajar Ini-ini terus Ngapain saya belajar Ini-ini terus Saya bosen dong Segala macam Gak ada yang Maksa Anda Untuk Kelikutin public lecture Terus-menerus Ya kan Kalau mau Mendalami Pertama Anda bisa Mengandalkan Banyak sekali Buku-buku di luar Kedua Ikutlah Kelas-kelas khusus Yang nanti Kita adakan Benar ya Sama seperti Yang human design Nanti minggu depan Human design Kelas khusus Human design Itu adalah Workshop yang akan Dibawakan oleh Mr. Albert Lutano Sendiri Dan itu bukan Public lecture Teman-teman Itu adalah Advanced mechanic Ya kan Benar ya Nah itu yang Harus teman-teman Ikutin Materi yang Dibawakan nanti Di kelas Advanced mechanic Yang dalam Empat jam Atau lima jam Itu Tentu Masih Tidak menyeluruh lagi Ada hal-hal Yang lain Yang belum Belum Akan disentuh Di kelas Itu Karena empat jam Itu Empat jam Lima jam Which is Tidak mungkin Kita bahas 192 Incarnation cross Gitu kan Atau Macem-macem 36 channel Atau 64 gate Itu bisa selesai Semua It's impossible Juga Teman-teman Nah Untuk itulah Kita belajar Di akademi 3-6 bulan Gitu loh Itu yang Benernya Itu jalur Benernya Jadi sebenarnya Kita sudah Sediakan semua Bagi teman-teman Yang ingin Memang Benar-benar Menguasai Segalanya Gitu loh ya Bukan dengan Hari ini Langsung semuanya Kan Bingung ya Oke Thank you teman-teman Kita jumpa lagi Dalam sesi-sesi berikutnya Dalam sesi Public lecture Kapan? Minggu depan lagi ya Clara ya Oh aku mau ganti topik Oh ganti topik Dia mau bawa Human design ya Oke Yaudah nanti Kita cari Siapa yang mau bawain Cowe Tosonya ya Oke Oke Pak Handoyo Mungkin mau bawain Cowe Tosso Ya Pak Handoyo nih Belum kebagian nih kok Atau Debbie Bisa Iya nih Saya belum pernah denger Pak Handoyo nih Ngomong Iya nih Pak Handoyo Pak Handoyo Diam-diam jago ini Aku aja udah ngomong Gimana sih Pak Handoyo nih Astrologi jago Oke Ini dari pertama kali ya Kalau ngomong tentang astrologi Ini Pak Handoyo udah paling jago Human design Oke banget Ya Chinese metaphysic yang lain Pace dan segala macem Pak Handoyo pasti jago Lalu yang paling jago itu Pak Handoyo sebenarnya itu tarot Nah Bingung kan Nah Pak Handoyo tuh jagonya ditarot Sebenarnya Ya Pak Handoyo ya Tarot sama astrologi itu Pegangannya Pak Handoyo Kalau bingung pegangan Iya kalau bingung Oke oke Siap berpegang Oke teman-teman Thank you semua Atas kehadirannya Kita jumpa di sesi-sesi berikutnya Thank you Clara Good night Selamat malam Selamat Selamat makan malam ya Oke bye 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 Daaah.